support asis, Tuhan Yesus memberkati amin I was just blown away the sound quality of it is amazing just be able to touch things actually touch the plugins and control the parameters anybody that's used to a DAW or any digital mixing system is going to pick up on this right away I found it to be very easy to use 10 minutes of connecting everything figure out how it works I was mixing with its ability to have waves plugins right there in the mixer it's going to change the way that we mix these are a great way to get a lot of functionality out of the console they sound great they're extremely low in their DSP requirements so they don't put a lot of load on the processor you've got a couple of computer screens that you're taking maybe a rack of pre's so it makes it very portable very easy to take with you if you're on a limited budget or a small scale tour I think you can pretty much check everything onto an airplane that you need to take it brought the fun back into mixing it's a game changer you 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 Terima kasih telah menonton 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 Oke Terima kasih telah menonton Tentang Worship leader Kita akan lebih fokus Dan Kita akan menonton Ini yang enak Hasilnya Kita mau bikin Kita mau bikin makanan Kita harus bisa belajar Kita harus bisa belajar untuk Kita harus bisa belajar untuk Untuk meramu Membuat bumbu-bumbu yang bagus Dan kita harus bisa merasakan Gimana sih sebetulnya kita Cara ngerasain makanan yang enak Lalu kita akan memahami Lalu kita akan memahami konsep mixing secara dasar Lalu kita memahami cara membuat imaging Creating imaging Lalu cara creating staging Lalu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi imaging Kita akan memahami apakah itu focal point Dan memahami harmonisasi dalam mixing Karena Dan yang terakhir kita akan memahami tentang dinamik Jadi memahami dinamik dan membangun dinamik dalam mixing Yang kedua Waktu kita Kalau kita itu Berusaha untuk mendengarkan suatu mixing Karena kita Yang pertama sebelum kita memulai mixing itu Kita harus belajar memahami Memahami Sebuah mix atau sebuah lagu Itu ada Sebetulnya ada tujuh hal yang Membuat sensasi Dari musik itu Jadi ada Sensasi dari musik itu Timbul dari tujuh hal Ini tujuh hal yang dasar sebetulnya Itu ada tentang melodi Tentang harmoni Tentang rhythm Tentang form Tentang tempo Dynamics Dan tone color Kalau kita ngomong tentang Melodi Mungkin buat Kalau kita ngomong bukan Kalau bukan musisi Bukan musisi Melodi itu apa sih Melodi itu sebetulnya Susunan tangga nada itu tadi Kalau kita ngomong tentang harmoni Kalau ngomong tentang ini Nanti Itu panelist kita Bro Anthony Oh Bro Sadrak Sudah masuk ini Videonya mana ini bro Tidak kelihatan nih bro Oke Itu kalau ngomong nantinya Tentang 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 musik itu sendiri Itu Bro Sadrak Luka Sama Bro Anthony Itu pakarnya Mereka yang sangat canggih Di dalam hal itu Tapi itu sensasi tadi Ada kita ngomong tentang Melodi Susunan tangga nada Harmoni Kumpulan tangga nadanya Tentang rhythm Jadi music pattern Dalam suatu waktu Pattern yang membuat kita Bisa Ya bergoyang Rhythm Form itu Jadi shape of musicnya Apakah itu Bagiannya dari Dari chorus Verse Sonata Form dan lain-lain Lalu tentang temponya Speed of change Ya Atau speed itu tadi Atau itu Istilahnya ada Macem-macem kan Ada Ada Gio Allegro Allegro Bebe Ada Jadi Akselerandu Bukan Allegro Sorry Lalu ada Dynamic Tentang tingkat Kekerasannya Jadi Seberapa 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 Apa Perubahan itu Efektif Senses kita Lalu tentang Tone color Ya Bahkan sebetulnya Kalau hal-hal itu Kalau dipelajari Lebih detail ya Itu Sampai Profesor-profesor itu Mempelajari Bagaimana Dia berinteraksi Terhadap otak kita Ya Itu ada Probe Time techniques Kalau enggak Probe tone Techniques Jadi itu memang Untuk mempelajari Bagaimana Apa namanya Kumpulan dari Dari sensasi-sensasi Itu itu Membentuk Apa Berreaksi Terhadap Otak kita Secara psychologically Kita ke minggu lalu Kita ngomong Cuma masalah Teknik aja Udah banyak Yang pusing ya Kalau kita mau Bahas tentang Psikologik Wah Itu nanti Lebih dalam lagi Tapi kita enggak Akan masuk ke sana Karena kita akan Hari ini Kita akan Lebih banyak Tentang 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 prakteknya Di dalam mixing Oke Oke Sekarang Ini Saya akan Sedikit kembali Oh Selamat malam Pastor Darana Kok masih Pohon itu Gambarnya Masih pohon Itu gambarnya Oke Sorry Sorry baru join It's okay It's okay Pastor Darana Jadi Ini Kita sedikit Apa Karena Karena Sebetulnya materi ini Sebetulnya kemarin Sudah sempat kita Singgung sedikit Cuma Tetapi Karena memang Hari ini Memang Pure tentang mixing Dan saya enggak tahu Yang 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 Memang gabung Di kita Yang minggu lalu Juga udah gabung Itu siapa Saya enggak tahu Jadi Lebih baik Memang Karena Sebetulnya materi ini Ada di Dalam Materi mixing Waktu kita Berusaha Untuk mendengarkan Sebuah mix Atau sebuah lagu Ya Itu Ada Dua 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 cara Sebetulnya Apakah kita Mau Melihat itu Atau Apakah kita Akan mempelajari Atau mendengar itu Dari sudut Critical listening Ya Kalau kita Ngomong critical listening Itu Kita memahami Sebuah lagu Ya Dari sudut pandang Sound engineers Ya Jadi Lebih ke Otak yang berbicara Tentang teknis Tentang Tonal balance-nya Apa Tentang Frekuensinya Itu sendiri Tentang Frekuensi Response-nya Tonal balance-nya Yang bisa Memberikan Warna Kita ngomong Frekuensi Response-nya Yang bisa Memberikan kita Kesan Lebar Kesan Sempit Kesan Apa namanya Ya Banyak hal Lalu kita ngomong Tentang Imaging-nya Tentang staging Tentang dynamic range Yang sedang kita Bangun Lalu tentang Spectral balance Jadi balance Antara Vokal Musik Dan lain-lain Kalau kita Mendengarkan tentang Apa namanya Cara kita mendengarkan Sebuah mix itu Bisa kita bisa Ngomong dari sisi Ininya Tapi kita juga Bisa ngomong Dari sisi Analytical listening-nya Kalau kita ngomong Analytical listening ini Kita lebih sudut pandang Tentang rasa Dan artinya Ya Karena suara itu Selalu memberikan kita Arti Ya Kemarin Saya sudah kasih contoh Bahkan kita ngomong Hello Hello Ada ngomong Hello Ada ngomong Hey Itu sudah menunjukkan ini Yang pertama mungkin Hello karena kangen Hello Itu kayak orang kangen Ya kan Tapi kalau Hello Itu kayaknya orangnya Anu Kayak dipaksa Untuk say hello Ya kan Karena Karena suara Suara itu memang Sudah memberikan Memberikan Ada meaning-nya sendiri Jadi Begitu pula Di dalam musik Maupun waktu kita Mixing Ya Oke Jadi Arti Adalah inti Dari setiap lagu Rasa Juga sama Apabila kita Membuat sebuah lagu Tetapi tidak memiliki Rasa yang sesuai Maka kurang pas Ya Tapi kalau sekarang Buat kita-kita Kalau kita ngomong Buat kita-kita Ya sebagai Soundman-soundman Gerija Kira-kira Lebih penting mana ini Antara Critical listening Dan analytical listening Ini kalau menurut kalian Lebih-lebih penting mana Apakah critical listening Atau analytical listening Karena bagi saya pribadi Wah Selamat malam Pak Weli Wah Ini Apa Suhu kita dari Medan ini Oke Jadi Kalau kita ngomong Kalau kita ngomong di dalam Seperti Bulan Sorry Di sesi yang terakhir ya Kita sudah Katakan bahwa kita Sebagai sound engineer Di dalam gereja Soundman di dalam gereja Itu sudah Kalau kita hanya Membuat suatu lagu Yang rapi Secara critical Rapi Oke Ini kedengaran Apa drumnya Kedengaran bagus Gitarnya terdekat Kedengaran bagus Pianonya bagus Vokalnya merdu Ya cuman Kedengaran aja Tapi Jemaat itu Tidak bisa masuk Di dalam Praise and Rowship Itu Salah Karena tugas kita Sebagai pelayan Praise and Rowship Itu harus memastikan Bahwa jemaat itu Bisa terbajak hatinya Iya kan Ya Apa Itu Kalian harus Yang belum Ikut sesi kemarin Harus ikut sesi kemarin Karena Itu dasarnya Dasarnya Dari Sebagai kita Sebagai pelayan Praise and Rowship Apa Fungsi kita Sebagai Sound in your Sound man Di dalam gereja Itu harus memastikan Bahwa kita Satu tim itu Betul-betul bisa Membajak hati Dan benar-benar Bisa memastikan Jemaat-jemaat itu Bisa ketemu Sama Tuhan Secara roh Ya Jangan sampai Yang kita lakukan itu Malah Membuat distraction Secara senses Secara jiwa Secara pikiran Jadi Tetapi Oke Kita ngomong Berarti Itu kan lebih Ke analytical Jadi Jemaat Kalau memang Waktu praise Mereka bisa Bersuka cita Bersuka cita Dengan Penuh Penuh Tenaga Bersuka cita Tetapi Waktu Sedang penyembahan Memang Sedang melakukan penyembahan Jemaat pun bisa Kesannya betul-betul Wah Hatinya Pengagungan Ketuhan Lalu Kalau memang Sedang Penyesalan Betul-betul Meratap Dan Begitu mereka Selesai dari Present worship Wah Hati mereka Sudah Plong Rasanya Firman itu Masuk Gampang Sekali Kesannya Gampang Seperti itu Tetapi Kembali lagi Distraction Yang terjadi Itu Biasanya Faktor-faktor Dari Critical listening Itu tadi Dan Critical listening Itu sebetulnya Akan membantu Kita Untuk Memastikan Bahwa Apa yang Kita mix Itu Lebih Proporsional Lebih Lebih bisa Diolah Diolah Sesuai dengan Jenis lagu Dan Bagian-bagian lagu Dimana memang Kita sedang Mau ngapain Ini Tim Present worship Ini ke jemaat Kita nanti Akan Lebih banyak Praktek Di sana Oke Jadi Kembali lagi Kedua Hal ini Sangat-sangat Penting Baik itu Critical listening Maupun Analytical listening Itu sangat penting Jadi Kembali Sekali lagi Diperhatikan Oke Sekarang Ini Yang Cukup Mudah Kalau kita Ngomong Tentang Basic Understanding Of mixing Kalau kita Ngomong Tentang Basic Understanding Of mixing Itu Sebetulnya Ya Semua mixing Itu memang Cuma melakukan Yang namanya Horizontal mixing Vertical mixing Dan Dimensional mixing Kalau kita Ngomong Tentang Horizontal mixing Horizontal mixing Itu Sebetulnya Cuma Memecah Mereka Ini saya Coret-coret Langsung Di sini Kalau kita Ngomong Ini Stage Lalu Ini ada Worship Leader Dia bawa Microphone Ini bukan Nano Ini bukan Ice cream Ini Microphone Jadi Kalau kita Ngomong Horizontal mixing Itu cuma Tentang Memilah Mereka Jadi Si Apa namanya Si Worship Leader Ada di Tengah Lalu Ada Pemain Mungkin Ada Pemain Gitarnya Di Sini Ini Bu Anthony Dia Ada Di Situ Lalu Ada Apa Namanya Ada Pemain Fillernya Atau Pemain Keyboardnya Di Sini Ini Kita Ngomong Lebih Ke Horizontal Mixing Tapi Kalau Kita Ngomong Ke Ini Kalau Kita Ngomong Ke Tapi Kalau Kita Ngomong Ke Tapi Kalau Kita Ngomong Tentang Vertical Mixing Vertical Mixing Itu Akan Lebih Bicara Tentang Pembagian Frekuensinya Dari Dari Atas Ke Bawah Jadi Apa Namanya Alat Musik Yang Memang Mungkin Simbal Simbal Dia Ada Di High Frekuensi Simbal Simbal Ada Di High Frekuensi Lalu Mungkin Vokal Nanti Jadi Dia Lebih Memecah Untuk Nantinya Mempermudah Kita Membagi Frekuensi Membagi Bagi Porsi Dimana Alat Alat Musik Yang Yang Alat Alat Musik Yang Seharusnya Mereka Hanya Menghasilkan Low Frekuensi Ditaruh Di bawah Kalau Mereka Menghasilkan High Frekuensi Ditaruh Di atas Karena Kalau Semuanya Dicampur Seperti Yang Di Pelajaran Minggu Lalu Di sesi Minggu Lalu Bahwa Frekuensi Frekuensi Dan Sumber Sumber Frekuensi Yang Menghasilkan Frekuensi Yang Sama Tetapi Mereka Tidak Berjalan Di waktu Yang Sama Atau Mereka Tidak In Face Yang Akan Terjadi Apa Akan Saling Menghilangkan Akan Saling Bertuburkan Dan Kesannya Malah Jadi Melintir Tidak Karuan Jadi Akan Jauh Lebih Baik Kalau Alat Alat Yang Seharusnya Producing Low Frekuensi Di Low Frekuensi Yang Di High Frekuensi Di High Frekuensi Yang Di Mid Frekuensi Jadi Akan Lebih Baik Seperti Itu Lalu Ada Yang Dimensional Mixing Kalau Kita Ngomong Dimensional Mixing Itu Dia Bukan Hanya Disebar Ke Kanan Ke Kiri Ke Atas Ke Bawah Tetapi Juga Ke Belakang Kita Ngomong Ke Belakang Jadi Kalau Kita Ngomong Ke Belakang Kalau Tadi Di Depan Ini Kelihatan Ada Worship Leader Yang Sedang Pegang Ice Cream Oh Salah Tadi Microphone Nanti Di Belakangnya Akan Ada Kick Drum Ada Snare Drum Di Sana Contohnya Seperti Ini Ini Contoh Yang Lebih Mempermudah Mempermudah Menggambarkan Ini Tapi Kayaknya Kalau Yang Gambar Ini Kayaknya Ini Yang Gambar Ini Kayaknya Gitaris Ini Ya Gitarnya Di Paling Depan Ini Gitarnya Waktu Bro Anthony Langsung Kasih Jempol Ya Bro Anthony Langsung Kasih Jempol Karena Dia Memang Gitaris Caku Itu Ya Ini Gambarannya Jadi Gambarannya Si Vokal Vokal Ada Di Tengah Ya Kan Pianonya Sedikit Ada Diatasnya Vokal Ini Kita Menggambarkan Lebih Ketiga Dimensi Lebih Ketiga Dimensi Gitarnya Ditaruh Di Sebelah Kanan Ada Gitarnya Lagi Ada Di Seberah Kiri Ada Seksofon Seksofon Kecil Sekali Kalau Ada Kick Ada Bass Lalu Kita Juga Ini Ada Lagi Ini Ada Hampir Semua Di Focal Snare Kick Pace Itu Ada Di Tengah Semua Ada Gitar Satu Yang Ada Di Belakang Si Snare Ini Hal Seperti Ini Lebih Gambaran Dia Memberikan Gambaran Gambaran Tentang Seharusnya Dalam Kita Membikin Vertical Mixing Horizontal Mixing Dimensional Mixing Seperti Apa Ini Hanya Gambaran Tapi Sebetulnya Kalau kita Ngomong Lihat Yang Di Sebelumnya Lalu Kita Ngomong Di Sini Sebetulnya Kalau kita Ngelihat Ini Sebetulnya Yang Diolah Apa Yang Diolah Itu Apa Sebetulnya Yang Diolah Itu Sebetulnya Kalau kita Ngelihat Ini Gambar Gambar Ini Semua Tentang Imaging Ini Imaging Jadi Imaging Itu Gambaran Gambaran Otak Kita Dimana Otak Kita Itu Bisa Memposisikan Suatu Dari Apa Yang Dia Dengar Dia Bisa Memposisikan Suatu Apa Namanya Suatu 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 Gambaran Suara Dimana Gambaran Suara Itu Tadi Bisa Kita Olah Apakah Kita Mau Posisikan Dia Di Tengah Di Kanan Di Kiri Di Atas Di Belakang Ini Semua Itu Akan Bicara Tentang Imaging Imaging Oke Kalau Bagi Saya Pribadi Imaging Ini Satu Kunci Yang Sangat Sangat Penting Satu Kunci Yang Sangat Penting Karena Bagi Saya Kalau Kita Tidak Paham Tentang Imaging Kita Tidak Bisa Mengelola Imaging Itu Gambaran Saya Seperti Kalau Orang Melukis Sudah Dapat Kanvas Atau Kertas Yang Sudah Tidak Putih Dulu Kertasnya Sudah Kotor Sudah Kertasnya Sudah Kotor Sudah Kusam Jadi Kita Mau Warnai Dia Seperti Apapun Pasti Warna Kusam Sudah 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 Mengotori Dulu Kalau Kita Pengen Bikin Dia Warnanya Merah Tetapi Ternyata Kertasnya Warnanya Kuning Nanti Yang Keluar Warnanya Sudah Tidak Bisa Merah Lagi Warnanya Akan Menjadi Orange Jadi Oleh Karena Itulah Imaging Ini Nantinya Akan Menjadi Satu Faktor Yang Menurut Saya Sangat Penting Yang Kita Harus Betul Paham Untuk Nantinya Itu Menjadi Dasar Dimana Kita Akan Melakukan Segala Macam Mixing Mungkin Sampai Dengan Sini Ada Yang Semua Paham Kira-kira Tentang Imaging Paham Ya Paham Ya Tentang Imaging Saya Tanya Yang Yang Di Depan Ada Vertical Horizontal Vertical Horizontal Dimension Yang Membuat Mixing Itu Jadi Horizontal Vertical Vertical Itu Kita Namanya Kuping Ini Kita Gak Bisa Bedain Atas Bawah Itu Gimana Saya Kasih Contoh Oke Saya Langsung Kasih Contoh Aja Oke Ini Mungkin Saya Kasih Contohnya Ini Saya Masih Belum Playback Dari High Resolution Saya Cuman Masih Pakai Audionya Dari Zoom Dulu Aja Oke Sekarang Ada Microphone Ini Masuk Masuk Ke Zoom C C C C C C C C Suara Saya Masuk Masuk Ini Terlalu Kecil Wih Ini Saya Flat In Dulu Saya Flat In Dulu Ini Kita Ngomong Suara Sudah Besar Nggak Disana Ini Ini Karena Kalau Zoom Saya Nggak Bisa Monitor Kesini Suaranya Langsung Keluar Ke Teman Teman Ini Tadi Bro Tanyain Tentang Masalah Vertical Kalau 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 kita Ngomong Tentang Vertical Ini Bro Perhatikan Bro Sekarang Ini Pakai speaker Atau Pakai Headphone Atau Pakai speaker Ini Kalau Sampai Saya potong Low Frekuensinya Sampai Ke atas Bro Perhatikan Aja Suara Saya Lebih Naik Atau Lebih Turun Suara Saya Lebih Naik Atau Lebih Turun Lebih Naik Ini Lebih Naik Begitu Saya Besarin Di Low Ya Coba Bro Sekarang Perhatikan Suara Saya Lebih Turun Turun Ini Lalu Begitu Saya Potong Atasnya Potong Atasnya Potong Atasnya Yang Kedengeran Kesannya Suaranya Saya Di bawah Sekali Makin Saya Main Di Low Bro Perhatikan Imagingnya Dia akan Ikut Turun Sorry Itu Mungkin Dari Headsetnya Masih Bunyi Oke Headsetnya Saya Matikan Headset Matikan Dulu Oke Udah Mati Oke Ini Sekarang Yang Dengar Cuman Dari Mikrofon Saya Iya Iya Kan Ini Low Ini Kalau Cuman Dia Ada Di Low Otomatis Secara Imaging Nanti Dia akan Kelihatan Dia akan Turun Begitu Saya Naikin Ini Kan Atau Saya Cuman Tambahin High Frekuensinya Suara Suara Saya Akan Kesannya Jauh Lebih Tinggi Jadi Ini Akan Yang Menentukan Masalah Vertical Mixing Itu Memang Pembagian Frekuensinya Kita Iya kan Vokal Saya Kan Sebetulnya Sama Vokal Saya Sama Hanya Karena Saya Olah Frekuensi Saya Suara Saya Bisa Naik Bisa Turun Nah Sekarang Bro Bisa Bayangin Nggak Kalau Kick Drum Iya kan Atau Bass Bass Dimainin Dengan Kondisinya Yang Memang Se Ekstrim Ini Iya kan Yang Akan Apa Yang Akan Terjadi Apa Bahkan Bass Mungkin Bisa Nabrak Simbal Iya kan Sorry Ini Kalau Gini Saya Menyakiti Telinga Telinga Saudara Saudara Ini Ini Saya Banyak Oke Jadi Itu Itu Masih Contoh Ini Contoh Simple Hanya Dengan Mikrofon Saya Matikan Mikrofon Itu Udah Dengar Suara Saya Lagi Bro Oke Nah Hal Itu Akan Terjadi Untuk Semua Alat Musik Semua Input Semua Input Karena Itu Sebetulnya Nyambung Ke Jadi Faktor Faktor Di dalam Imaging Itu Faktor Faktor Yang Memang Akan Mempengaruhi Imaging Itu Apa Aja Jadi Yang Pertama Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Imaging Tadi Yang Baru Aja Kita Coba Demokan Itu Namanya Frekuensi Frekuensi Dan Resonansi Sumber Suara Tersebut Terhadap Resonansi Sumber Suara Itu Bisa Terjadi Bukan Hanya Karena Bukan Hanya Resonansi Itu Bukan Hanya Resonansi Yang Timbul Dari Alat Musiknya Kadang Resonansi Itu Bisa Terjadi Karena Jalur Dimana Dia Di Jalur Dimana Dia Di Convert Dari Analog Instrument Menjadi Electronic Electronic Electric Energy Lalu Di Convert Lagi Menjadi Itu Di Jalur Jalur Itu Bisa Menimbulkan Resonansi Resonansi Tertentu Lalu Microphone Microphone Juga Bisa Menimbulkan Resonansi Resonansi Tertentu Gambaran Saya Tentang Kalau Yang Tadi Saya Kasih Contoh Tadi Yang Tentang Frekuensi Frekuensi Kalau Kita Ngomong Saya Kasih Gambaran Lagi Kalau Memang Kita Kondisi Tadi Kalau Saya Mau Bikin Ini Muka Saya Bulat Nah Gini Kan Ini Kalau Sampai Kondisinya Kita Bisa Bikin Ini Bukan Sundel Bolong Ini Cuman Gambaran Muka Ini Kalau Sampai Kita Bisa Bikin Frekuensinya Resonansi Resonansi Dan Apa Namanya Itu Kita Bersihin Face Kita Akan Seperti Ini Akan Seperti Bulat Gini Tapi Tadi Lihat Nggak Kalau Kondisi Saya Itu Lownya Mikrofon Itu Lownya Saya Gendutin Kesannya Vokal Saya Itu Kayak Gini Ini Kalau Kita Ngomong Gondrong Jadi Kesannya Vokal Saya Tidak Bersih Tapi Gondrong Kebawah Tapi Kalau Sampai Kondisinya Ini Kita Ngomong Dari Frekuensi Dari Frekuensi Dan Resonansi Tapi Kalau Sampai Tadi Kondisinya Lownya Saya Kecil Sekali Ini Saya Kasih Warna Kuning Kalau Lownya Saya Kecil Sekali Mungkin Frekuensi Saya Muka Saya Mungkin Mungkin Bentuknya Seperti Ini Balon Atau Et Jadi Ini Salah Satu Tentang Frekuensi Dan Resonansi Kayak Bro Antony Pemain Gitar Pemain Gitar Ini Kalau Kita Bisa Bikin Miking Yang Tepat Kalau Pakai Mikrofon Mikrofon Yang Jelek Untuk Pick up Gitar Biasanya Gitarnya Apakah Bentuknya Akan Seperti Itu Biasanya Bisa Jadi Resonansinya Kesannya Dalam Dalam Ilustrasi Otak Kita Mungkin Bisa Bentuknya Seperti Ini Bisa Kesannya Gendut Gendut Tidak Karuan Kalau Pakai Pick up Yang Jelek Jelek Juga Suaranya Aneh Aneh Itu Satu Hal Yang Akan Mempengaruhi Tentang Pembentukan Imaging Tadi Kita Ngomong Tentang Frekuensi Dan Resonansi Sumber Terhadap Sistem Kita Itu Satu hal Yang menentukan Tentang Besar Kecil Lebar Sempit Kerempeng Tidak Suara Itu Salah Satunya Tadi Dari Frekuensi Dan Resonansi Lalu Juga Ada Tentang Tonal Balance Keseimbangannya Keseimbangannya Juga Mirip Sama Frekuensi Itu Akan Mempengaruhi Juga Besar Kecil Besar Kecil Lebar Sempit Atas Bawah Itu Juga Akan Mempengaruhi Lalu Faktor Lain Akan Mempengaruhi Tentang Imaging Itu Adalah Kalau Kita Ngomong Reverb Ruangan Kalau Menggunakan Microphone Dimana Microphone Itu Kita Pick up Di Satu Ruangan Yang Memang Contain Reverb Sangat Kecil Atau Bahkan Di Chamber Yang Memang Khusus Untuk Take Mic Yang Akan Terjadi Apa Vokal Kita Kesannya Sangat Bersih Vokal Kita Kesannya Akan Sangat Bersih Tetapi Kalau Memang Kita Kondisinya Kita Take Mic Di Ruangan Yang Bergema Walaupun Kita Sudah Dekat Perhatikan Suaranya Seperti Apa Image Image Apakah Bersih Tidak 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 Lalu Lalu Selain Frekuensi Resonansi Tonal Balance Tidak 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 Akan Mempengaruhi Yang Akan Mempengaruhi Image Kita Karena Tidak Kalau Kita Ngelihat Yang Digambar Tidak Kita Ngelihat Yang Digambar Ini Pertanyaan Saya Ini Kan Nggak Namanya Namanya Suara Itu kan Akan Timbul Tenggelam Iya kan Kan Nggak Lead Gitar Ada Disitu Terus Itu Nggak Ada Kalau Dia Nggak Main Otomatis Si bola Lead Gitar Itu Nggak Ada Vokal Pun Juga Sama Kik Dram Juga Sama Nah Tetapi Yang Salah Satu Yang Akan Mempengaruhi Image Itu Adalah Dari Enveloping Efek Dari Yang Namanya Attack Bo TK Release Setiap Alat Musik Itu Memiliki Karakter Attack Hold DK Dan Release Yang Berbeda Beda Iya kan Kalau Alat Musik Yang Attack Nya Cepat Attack Nya Cepat Release Nya Cepat Otomatis Biasanya Bodinya Itu Nggak Terlalu Lebar Bodinya Secara Image Size Nggak Akan Terlalu Lebar Tapi Kalau Kita Ngomong Alat Musik Yang Attack Nya Lamban DK Release Lamban Biasanya Secara Gambar Suara Itu Akan Lebih Lebar Contohnya Trombon Seksofon Itu kan Kalau kita dengerin Dia kesannya Akan Lebar Tapi Alat-alat Musik Yang memang Basicnya Itu Attacknya Cepat DK Cepat Release Cepat Kayak Drum Itu Biasanya Lebih Terkontrol Kita Bentuk Dia Itu Akan Jauh Lebih Mudah Posisinya Oh Disitu Tuk 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 Itu Jauh Lebih Mudah Jadi Itu Juga Faktor Yang Mempengaruhi Imaging Lalu Selain Daripada Itu Yang Hubungannya Dengan Face Seperti Yang Kita Pelajarin Yang Kemarin Karena Face Itu Akan Merusak Bentuk Dari Suatu Image Tapi Sebetulnya Kita Ngomong Face Ini Bisa Dia Bisa Merusak Tetapi Bisa Digunakan Sebagai Special Effects Dimana Kesannya Malah Dibikin Sedikit Face Dengan Penam Bahkan Mungkin Dengan Permainan Apa Delay Dan Polarity Itu Bisa Membuat Kesannya Suatu Alat Musik Lebih Lebar Tapi Tapi Ini Kita Khusus Lagi Kita Tidak Akan Bahas Lebih Dalam Disana Kita Disini Akan Lebih Hal-hal Yang Praktis Dulu Yang Saya Harapkan Teman-teman Kita Di Gereja Gereja Akan Mampu Untuk Praktekan Sampai Dengan Disini Dulu Kira-kira Ada Pertanyaan Oke Ini Ada Pertanyaan Dari Bapak David Halim Apakah Panning Left-right Dapat Diterapkan Di Live Sound Jika Panning Digunakan Katakan Gitar Panning Sebelah Kiri Maka Audiens Sebelah Kiri Kanan Tidak Terlalu Dominan Bagaimana Mengatasi Ini Apakah Di Live Sound Itu Antara Audiens Yang Duduk Di Sebelah Kiri Kanan Harus Mendengarkan Hal Sound Yang Sama Oke Jadi Ini Memang Ini Hubungannya Sebetulnya Sedikit Dengan Yang Namanya Sistem Desain Di Dalam Sistem Desain Itu Memang Tugas Sistem Desainer Di Setiap Tempat Itu Harus Memastikan Bahwa Apa Yang Didengar Oleh Audiens Baik Mereka Yang Duduk Di Depan Atau Di Belakang Di Kanan Atau Di Kiri Itu Mereka Harus Mendapatkan Tidak Boleh Lebih Dari Perbedaan Plus Minus 6 Db Nah Sekarang Pertanyaan Kalau Ini Kan Kita Karena Hubungannya Ini Kalau Yang Di Kanan Kiri Apakah Kita Akan Mix Terlalu Terpisah Jadi Akan Dominan Di Salah Satu Sisi Atau enggak Ini Tergantung Dari Lebarnya Dia Bahkan Sebetulnya Walaupun Kondisinya Dia Lebar Walaupun Posisi Ada Di Sebelah Kiri Tapi Kadang Kita Yang Duduk Di Sebelah Kanan Itu Masih Bisa Dapat Bocorannya Kadang Seperti Itu Tapi Kalau Memang Kondisinya Sangat Sangat Lebar Seperti Yang Banyak Dilakukan Oleh Band Band Besar Yang Mereka Konsernya Ada Di Stadium Yang Mereka Lakukan Apa Mix Mereka Semua Mono Mixing Mereka Mono Mereka Cuma Ngerapikan Dari Sisi Vertical Mixing Mereka Ngerapikan Dari Sisi Vertical Mixing Karena Tidak Terlalu Masalah Karena Headroom Kita Tidak Ada Unlimited Power Apalagi Kalau Budget Kita Besar Kita Bisa Minta Sistem Yang Gede Tapi Kalau Kita Di Broadcast Selalu Ada Batasan Headroom Vertical Mixing Ini Akan Membantu Kita Untuk Membuang Energi Yang Tidak Dibutuhkan Kalau Kita Memang Mixing Vertical Mixing Bisa Rapi Itu Kita Bisa Mengolah Energi Energi Yang Tidak Dibutuhkan Untuk Kita Buang Buang Sehingga Karena Mungkin Kalian Juga Sering Ngalamin Kesannya Kalian Mau Kirim Ke Broadcast Atau Sekarang Ini Online Kita Online Kesannya Kalian Sudah Kirim Hasilnya Left Write Kalian Des Secara Level Sudah Mentok Itu Di Broadcast Tapi Suaranya Pelan Tidak Bisa Keras Pasti Teman-teman Yang Sekarang Ini Sedang Sedang Dilanda Corona Ini Dimana Kemarin Mixingnya Semua Ada Di Live Lalu Sekarang Ini Mixingnya Ada Di Komputer Atau Di Mixer Yang Nantinya Dimasukin Langsung Ke Komputer Untuk Broadcast Pasti Kalian Ngalamin Seperti Itu Kesannya Sudah 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 Kenceng Di OBS Mungkin Sudah Mentok Sudah Merah Merah Suaranya Pelan Sekali Itu Karena Apa Itu Nanti Hubungannya Ada di Vertical Mixing Tapi Hari Ini Hari Ini Saya Akan Bahas Mixing Secara Keseluruhan Dulu Nanti Untuk Yang Sangat Detailnya Seperti Itu Nanti Kita Akan Buat Sesi Yang Lain Karena Kita Memang Targetin Kita Hari Ini Kita Cuma Maksimal Satu Setengah Jam Tapi Nanti Kalau Kita Ada Waktu Kita Bisa Bisa Jalan Kesana Oke Ini Ada Ada Pertanyaan Lain Karena Kita Usahakan Setiap Setengah Jam Saya Akan Jawab Pertanyaan Pertanyaan Sebelum Kita Lanjut Besar Suaranya Apa Ini Pertanyaan Frekuensi Tersebut Apakah Di parametrik Untuk Mengaturnya Ini Frekuensi Tersebut Di parametrik Ini Frekuensi Untuk Mengatur Apa Pak Chris Wandaru Eka Sorry Ini Saya Belum Paham Pertanyaannya Frekuensi Tersebut Apakah Di parametrik EQ Untuk Mengaturnya Saya Belum Paham Pertanyaannya Oke Saya Akan Lanjut Dulu Oh Ini Ada Satu lagi Selamat Malam Mohon 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 Masukannya Untuk Referensi IEM Ini Tidak Ada Hubungannya Dengan Mixing Ini Itu Nanti Nanti Saya Dikira Jualan Nanti Saat Live Mixing Apakah Nuansa Imaging Dapat Dirasakan Oleh Telinga Telinga Kalau Kita Ngomong Imaging Dalam Artian Image Position Mungkin Kita Tidak Bisa Karena Stereo Image Itu Hanya Bisa Terbentuk Kalau Kita Mendengarkan Persis Ada Di Tengah Tetapi Kalau Kita Ngomong Tentang Apa Namanya Pembentukan Image Itu Yang Yang Akan Kita Bahas Lebih Dalam Itu Bukan Hanya Tentang Creating Stereo Image Bukan Hanya Tentang Image Tapi Ujung Ujung Sebetulnya Nantinya Untuk Apa Kembali Lagi Kepelayanan Gimana Apa Yang Didengar Oleh Jemaat Itu Bisa Bisa Sara Feel Bisa Masuk Secara Sara Feel Bisa Masuk Secara Rasa Bisa Masuk Tidak Akan Distract Senses Kita Tetapi Kita Bisa Merasakan Sesuatu Yang Mereka Tidak Hanya Mendengarkan Tapi Mereka Masuk Dalam Penyembahan Ya Oke Saya Akan Langsung Lanjut Dulu Aja Bro Anthony Bro Lukas Apakah Bro Cedrek Lukas Apakah Ada Yang Mau Ditanyakan Belum Pak Masih Aman Oke Ini Tadi Sedikit Lagi Tentang Frekuensi Kalau Kita Sedikit Ngomong Di Broadcast Dan Di Rekaman Tadi Kita Sudah Sempat Ngomong Masalah Headroom Headroom Itu Paling Besar Makan Itu Ada Di Frekuensi Mana Ada Frekuensi Low Sebetulnya Sedangkan Sedangkan Sebetulnya Kalau Kita Ngomong Saya Dengerin Yang Namanya Mixing Mixing Yang Mewah Yang High End Itu Selalu Memiliki Low Content Yang Cakep Cakep Sekali Yang Cakep Cakep Sekali Karena Rhythm Itu Biasanya Ada 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 Di Sana Yang Bisa Bikin Kita Go Yang Bisa Bikin Kita Ini Biasanya Mereka Ada Di Sana Apa Dan Low Itu Yang Akan Memberikan Kesan Full Empu Mewah Sedangkan Kalau Kita Ngomong Tentang Mid High Frequent Mid Itu Lebih Bersara Tentang Sesuatu Yang Informatif Komunikatif Intelligibility Itu Ada Di Sana Kalau Kita Ngomong High Frequency Itu Lebih Clarity Kemewahan Ya Itu Oke Atau Saya Coba Saya Cobain Dulu Ya Biar Ada Gambaran Dulu Biar Ada Gambaran Dulu Yang Saya Maksud Tentang Mixing Itu Seperti Seperti Apa Jadi Saya Ini Ini Saya Ada Rekam Mungkin Hampir Setahun Yang Lalu Ya Mungkin Hampir Satu Tahun Yang Lalu Kita Sedang Pelayanan Ini Kondisinya Memang Di Live Di Live Kondisinya Ini Di Live Ruangannya Kapasitas 25.000 Jadi Kapasitasnya Memang Sangat Besar Ya Tetapi Kembali Lagi Kalau Kita Ngomong Masalah Mixing Masalah Mixing Ini Ada Masalah Teknisnya Ada Masalah Rasanya Tetapi Kalau Bagi Saya Mixing Itu Kembali Lagi Bukan Hanya Tentang Masalah Teknis Yang Tentang Rapi Atau Enggak Tetapi Bagaimana Jemaat Bisa Masuk Saya Mungkin Mau Coba Play Suatu Track Mungkin Linknya Bisa Ini Linknya Mungkin Bapak 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 Ibu Saudara Saudara Bisa Apa Namanya Bisa 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 Lihat Di chat Kita akan Bagikan Linknya Kita Ada Bagikan Tiga Link Link Yang Pertama Ini Apakah Sudah Sempat Oke Jadi HQ Jadi Yang 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 Dishare Cuma Yang Dari Streaming Kita Tanpa Audio Mover Oke Oke Apakah Sudah Itu Tolong Yang Dicat Yang Ada Dicat Itu Dibuka Linknya Ya Ini Kita Berusaha Untuk Apa Ini Kita Kita Berusaha Untuk Untuk Minta Bantuan Tim kita Untuk Ciptain Satu Player Khusus Untuk Streaming Karena Di Dunia Ini Gak Ada Gak Ada Player Yang Bisa Digunakan Untuk Streaming Untuk Lebih Dari Mentok Mentok Itu Cuman 40 Orang Itu Yang Kita Berbayar Sampai Berjuta Juta Pun Itu Masih Mentok Itu Hanya Bisa Untuk 40 Orang Ini Kita Berusaha Untuk Menciptakan Satu Apa Teman Kita Berusaha Untuk Menciptakan Suatu Suatu Apa Namanya Suatu Streaming 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 Secara Online Yang Dimana Streaming Player Ini Juga Masih Memiliki Latency Yang Sangat Kecil Kita Akan Coba Dulu Saya Coba Ini Biar Sedikit Ada Gambaran Saya Ini Tidak Akan Play Cara Full Dulu Saya Tidak Akan Play Cara Full Dulu Saya Akan Mulai Dari Ini Teman Teman Sudah Kebuka Semua Yang Sudah Kebuka Mungkin Bantu Untuk Kasih Presence Sambil Kita Oke Karena Kalau Sudah Kebuka Semua Nanti Waktu Kita Play Mereka Akan Play Di Waktu Yang Hampir Bersamaan Sambil Saya Coba Lihat Yang Ini Sepertinya Masih Banyak Yang Belum Kebuka Karena Kalau Yang Tidak Kebuka Sudah Tapi Kedengaran Suaranya Pak Andi Ya Betul Ya Karena Saya Belum Play Saya Belum Sambil Ini Ada Yang Menanyakan Apakah Untuk Mixing Untuk Streaming Kita Cukup Menggunakan Headphone Kalau Tidak Ada Near Speaker Sebetulnya Headphone Itu Tidak Represence Karena Pembahasan Itu Akan Kita Jadikan Satu Webinar Sendiri Karena Itu Akan Menjadi Pembahasan Khususus Untuk Monitoring Monitoring Itu Kalau Kita Tidak Memiliki Monitor Yang Benar Kembali Lagi Apa Yang Kita Mix Itu Tidak Akan Bisa Tertranslate Dengan Benar Ke Perangkat Lain Saya Punya Itu Di Atas Dulu Beli Juga Mungkin Hampir 40 Juta Itu Near Field Tapi Kita Mix Disitu Wah Enak Ya Begitu Kita Bawa Masuk Ke Mobil Suaranya Ngaco Kita Bawa Ke Speaker Hi-Fi Suaranya Ngaco Lagi Jadi Barang Mahal Belum Tentu Benar Tapi Barang Benar Biasanya Memang Agak Mahal Tapi Itu Masalah Kalau Kita Hanya Menggunakan Headphone Headphone Akan Represent Mereka Yang Menggunakan Headphone Lain Tetapi Tidak Akan Represent Slow System Hi-Fi System Tidak 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 Apakah Mixing Live Berbeda Dengan Mixing Untuk Broadcast Sekarang Live Berbeda Dengan Broadcast Pertanyaannya Saya Cuman Satu Kalau Kita Waktu Kondisi Sudah Sudah Sempat Record Dulu Lalu Saya Masuk Ke Sini Tetapi Bisa Dikatakan Sebetulnya Kalau Mixing Broadcast Standar Broadcast Standar Studio Itu Dimasuk Ke Live Itu Akan Jauh Lebih Represent Daripada Kalau Kita Ngomong Mixing Live Dibawa Ke Studio Itu Banyak Miss Tapi Karena Contohnya Apa Saya Lihat Ada Beberapa Soundman Soundman Besar Ini Ada Soundman Besar Dari Jogja Dari Jakarta Saya Lihat Ini Ada Namanya Coba Waktu Kalian Soundcheck Di Kondisi Mau Di Stadium Mau Di Gedung Yang Biasa Lagu-lagu Yang Digunakan Lagu-lagu Yang Memang Sudah Diproduce Di Studio Atau Memang Sudah Mirip Dengan Standar Broadcast Jadi Kalau Kita Menguasai Standar Broadcast Kita Bawa Ke Live Itu Jauh Lebih Yahud Tapi Kalau Kita Cuma Mixing Di Live Itu Tidak Represent Untuk Broadcast Oke Saya Akan Coba Ini Sudah Banyak Yang Ini Oke Ini Tidak Streaming Oke Kepalsuanku sirna Kelemahanku hilang Hati yang keras kau gantikan Dengan kelembutan kasihmu Kasih semula kau bangkitkan Menyalah di hatiku Hati yang keras Hati yang keras Tempat terindah bagiku Itu surga bagiku Tengah aku Di dalammu Biarlah hidupku Bagimu Sebagai korban yang harum Dan menyenangkanku Kepalsuanku Bersiak Kolemahanku Hilang Oh, ini tadi ada, sepertinya ada yang kekirim kesum kedobel, Amai ini, sudah di mute, waduh, oke oke, sorry, ini saya akan ini sekali lagi dulu, ini saya enggak usah play dari awal, Terima kasih, Dalamu, biarlah hidupku bagimu, sebagai korban yang harum, dan menyenangkanku, Mari kita sirap hati, aku katakan sama-sama, Terima kasih, 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 Hidupku bagimu sebagai korban yang harum dan menyenangkanmu. Terima kasih telah menonton! 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 Tapi kalau tadi kalian perhatikan dari yang awalnya itu vokalnya bisa bulat, lalu makin lama makin krempeng, jadi krempeng itu mau digendutin dari EQ pun dia tidak akan bisa karena mikrofonnya dia yang penggunanya bermasalah. Nah sekarang pertanyaan saya, tadi kita kan sudah ngomong tentang imaging, lalu kalau kita ngomong tentang harmonisasi di dalam lagu, ini kita masih ngomong satu lagu. Kalau kita di dalam pembuatan suatu lagu itu, ada beberapa hal yang kita harus pahami, yang pertama memang harmonisasi lagu, harmonisasi musik dan vokal, apakah harus selalu sama? Nah ini pertanyaan saya, pertama kita mau kasih level vokal dan level musik kita seberapa? Ini kalau saya coba gini, karena di Indonesia, di Indonesia itu yang saya sering kali perhatiin, di Indonesia itu vocal oriented. Jadi yang paling penting itu vokalnya jelas, lalu musiknya di belakang sekali, jadi di belakang sekali atau di bawah sekali. Sedangkan kita harus tahu bahwa di dalam suatu mix yang bisa memberikan impact, yang bisa memberikan power, yang bisa memberikan energi, itu datangnya dari musiknya sebetulnya. Dengan vokal yang terlalu tinggi, itu dampaknya akan sangat berbeda. Saya coba, ini kita bahas satu lagu ini dulu saja ya, sebetulnya kita ada beberapa lagu yang bisa kita, ini apa cuman tapi kita, kita kejar satu setengah jam ini, kita bahas satu lagu ini ya. Saya akan mulai langsung dari Teman-teman, teman-teman keluar gak dari streamernya gak keluar kan? Dari streamernya gak keluar kan? Oh belum keluar kan? Keluar loading terus. Oke oke ya. Sekarang saya cuman mau kasih ini, kalau kita seberap antara musik dan antara musik dan apa namanya, antara musik dan vokal. Ya? Terima kasih. Hati yang keras kau gantikan, dengan kelembutan kasihmu, kasih semula kau bangkitkan, menyalah di hatiku. Hati yang kerasmu, kasih semula kau bangkitkan, menyalah di hatiku. Di bawah 6dB dibandingin level vokalnya, tapi kalau kita dengerin dengan kondisi full. Kelemahanku hilang, hati yang keras kau gantikan. Teman-teman bisa membedakan, tadi yang pertama dengan kondisi, kalau di Indonesia itu karena lebih banyak orang yang sukanya itu cuma vokalnya yang besar, lalu musiknya di bawah. Tapi hasilnya yang didapet apa? Musik yang, energi yang dirasakan itu gak akan pernah bisa dapat. Karena vokal itu hanya lebih informatif, komunikatif. Ada message-message yang akan disampaikan lewat vokal. Tapi kalau kita ngomong energi itu mesti dari musiknya. Dan terutama juga dari mid-low and low frekuensinya. Ini yang kita bikin, ini mix yang kesannya lebar. Jadi dia kondisinya lebar. Kalau perhatikan drumnya pun juga drum yang, drumnya lebar-lebar, bukan drum yang tight. Karena tadi kita dari pembahasan ini sebetulnya tadi kita ngomong tentang musik sama vokal. Lalu, back to imaging-nya, kick drum dan kick drum yang kita bentuk, itu kick drum yang dia masih ada di belakang vokal. Drum di belakang vokal, tetapi walaupun dia lebar, tapi dia gak makan vokalnya. Itu karena apa? Itu karena tonal balance yang kita bentuk dari kick-nya. Kalau saya cuma coba, ini saya coba kasih contoh. Kalau sampai saya kasih tonal balance di kick-nya itu lebih ke mid-high. Ke mid-high, nanti coba perhatikan bagaimana si kick drum itu akan nimpasi vokal. Ini kita ngomong kick drum itu kan di low frekuensi, tapi kalau kita mainin dia itu di mid-high, nanti dia akan nimpasi vokal. Karena sebetulnya kalau kita ngomong dalam mix itu, kalau kita ngomong tonal balance dan frekuensi range, sebisa mungkin kita extend dia selebar mungkin, low-nya se-low mungkin, high-nya se-high mungkin, yang nantinya kesannya musik itu akan kaya. Ini saya cuma kasih contoh dulu, kalau kick drum saya, saya kasih lebih high, lebih ke high. Nanti hasilnya, apakah dia akan mempengaruhi vokalnya. Terus yang kedua mungkin juga biar sekali jalan. Biar sekali jalan, jadi bukan hanya tentang kick-nya, tapi bagaimana kalau vokalnya, saya kasih konten low frekuensi, nanti langsung didengarkan, bagaimana kalau vokalnya, saya kasih konten low frekuensi, bagaimana dia akan merusak keseluruhan musiknya. Kita sekali jalan, saya akan mute microphone zoom saya. Terima kasih telah menonton! 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 Apakah mix itu kesannya kering, sempit, atau lebar, dalam. Tadi yang saya sudah kasih contohkan tentang kick yang akan kesannya jadi berisik sekali, mengganggu vokalnya. Tapi begitu vokal, saya hilangin EQ-nya, begitu vokal saya hilangin EQ-nya, yang terjadi apa, seluruh musiknya itu jadi ngaco. Bro Antoni tadi bisa dengar dari sana, Bro Lukas juga bisa dengar, jelas? Jelas. Jelas ya? Jelas banget, bersih banget. Oke. Sekarang, apa? Jadi tadi kita sudah imaging yang akan mempengaruhi, lalu kita kalau ngomong tentang harmonisasi, sampai dengan ini masih ada pertanyaan dulu kah? Kenapa? Apa? Oh sudah, mixing live dengan Bro Lukas tadi kita sudah jelasin. Oke, yaudah kita kalau belum ada, ini sebetulnya pertanyaannya banyak, cuman tapi pertanyaan tentang bisa minta filenya enggak, bisa. Lalu jelas semuanya. Jadi, kalau kita ngomong tentang mix yang lebar, mix yang lebar itu, lawannya pasti mix yang jelas. Nah ini, jadi makin gambaran, atau saya mungkin kasih contoh, kalau memang semua efeknya saya matikan ya. Kalau semua efeknya saya matikan, saya cuma kasih contoh, karena ada yang menanyakan kan. Ini saya play sekali lagi, ini kalau efeknya saya matikan. Ini kalau saya hidupin. hati yang keras, kau ngantikan. Dengan kelembung takkan. Atau mungkin lebih mudah, atau mungkin lebih mudahnya, saya kasih cuman satu lagu demi satu lagu, sorry, satu instrumen demi satu instrumen ya. Terima kasih. selamat menikmati 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 secara kita selamat menikmati 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 Jadi harmonisasi itu bukan hanya tentang balance, tetapi apakah dia harmonis antara musik, vokal, dan juga konten, konten informasi yang sedang disampaikan. Lalu ada lagi sebutnya tentang dynamic. Kalau kita ngomong tentang dynamic itu kalau kita perhatikan, kalian tadi sempat perhatikan enggak kalau saya itu ada merubah-rubah scene saya. Jadi dalam satu lagu ini saya sudah bikin ada 6 scene yang berbeda, yang dimana di scene itu akan merubah harmonisasinya, akan merubah warna suaranya, akan mengontrol beberapa warna suaranya yang memang tadi karena ada faktor-faktor microphone yang bermasalah cara penggunaannya, dan juga dinamikanya. Kalau kita ngomong tentang dinamika, di dalam mix itu, waktu mix untuk gereja itu kan kita harus yang namanya membajak hati. Iya kan, kita harus namanya itu membajak hati, membajak hati itu enggak bisa hanya dengan sesuatu yang konsten itu enggak bisa. Namanya membajak itu pasti dengan tenaga, jadi ada pakai alat pacul, ada pakai apa namanya. Tapi dia sesuatu yang bukan hanya konsten. Jadi di namanya dynamic pun, itu kita harus paham bahwa mix itu yang benar itu enggak boleh flat dari depan sampai belakang secara level itu enggak boleh. Jadi kalau yang di awal, ini tergantung dari lagunya juga. Cuma kalau di lagu ini, yang kita bangun itu lebih ke, kelihatan ya. Ini tadi intro, dynamicnya dia itu agak meningkat, lalu meningkat, jadi dia begini baru habis ini. Ini ada di bridge, ini ada di endingnya, setelah bridge kayaknya ada di rev lagi terus baru ending. Nah, setiap lagu itu pun dia akan memiliki komposisi dynamic ladder ini yang berbeda. Ada yang lagu itu dia malah udah kayak naik dulu di atas, naik dulu di atas, terus baru turun, turun, terus naik lagi. Tapi kalau yang di lagu ini, kebetulan dia naik terus, naik, 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 naik. Nah, kalau kita ngomong tentang dynamic dan level yang harus kita bentuk ke jemaat, ini kan kita enggak bisa ini, kesannya dihajar terus. Oke, jadi memang intronya ini seharusnya segini, lalu endingnya ini seharusnya ketinggianya segini. Katalah ini oke, kita mungkin mentok sampai di peak 100 dB. Iya kan? Nah, caranya gimana agar mix kita itu bisa terasa naik, 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 dan naik. Nah, caranya gimana? Saya tanya ya, enggak ada yang bisa jawab ke saya secara audible. Bro Antoni gimana, Bro Antoni? Jadi, waktu kita ngomong tentang dinamika, waktu kita mixing, kita harus memastikan, kita betul-betul tahu, kita ini mau peaknya kita ini ada di mana. Di lagu kita, peaknya kita itu ada di mana. Kalau kita sudah tahu peaknya kita ada di mana, kita tahu bahwa kita mau bikin dia level peaknya dia ada di titik ini, kita harus mastiin bahwa dinamika itu terbentuk dari awal yang agar waktu dia naik, kita terasa. Waktu dia naik, kita terasa. Waktu dia naik, kita terasa. Dinamika itu bisa kelihatan bukan hanya masalah levelnya, tapi masalah level, masalah EQing. EQing itu juga bisa mempengaruhi dinamika. Kenapa tadi yang, kenapa awal-awal, kalau kita ngeliatin secara level, secara level, levelnya mungkin kita tadi merasakan tidak terlalu berbeda. Dari awal hingga akhir itu levelnya tidak terlalu berbeda. Tapi hanya karena yang di awal-awal itu saya bikinnya itu mixingnya lebih mellow, mixingnya itu lebih doff, lebih doff dibandingin yang di belakang-belakang, itu hasilnya pun kita akan bisa merasakan kesannya dinamikanya yang lain. Saya coba, kalau saya ambil dari scene saya yang terakhir, scene saya yang terakhir, saya masukin di lagu yang di awal. Terima kasih. Tuhan ku serta kelemahanku hilang hati yang keras kau gantikan Kalau kalian lihat, saya ambil scene saya yang terakhir, yang seharusnya dia ada di ending, saya masukin dia di awal, di verse pertama, itu juga tidak masuk. Tapi begitu pula, kalau saya kasih dia endingnya dia, atau ini saja referen terakhir ya, sebelum ending. Terima kasih. 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 Bisa ngerasain enggak, kalau saya ambil preset saya yang akhir, itu kesannya semuanya lebih di atas. Walaupun sebetulnya kita ngomong secara level, enggak terlalu banyak berbeda, tapi kesannya kayak semuanya lebih peak. Semuanya lebih peak, beda kalau saya ambil, jadi intinya di dalam satu lagu kita enggak bisa pukul rata, kita cuma dengerin, kita cuma mixing, oke sudah balance, lalu kita tinggal. Main HP, makan roti, kita enggak bisa, di dalam gereja kita enggak bisa seperti itu. Karena kalau sampai, ingat loh ya, kalau sampai jemaat itu enggak bisa tersentuh jiwanya, sensesnya, rohnya dia enggak ketemu. Kita juga termasuk menjadi salah satu bagian yang enggak bisa melakukan itu, karena itu tugas kita. Ini ada pertanyaan, soundman berarti harus tahu lagunya dulu? Ya harus, soundman harus tahu lagunya. Soundman kalau enggak tahu lagunya, itu dia meraba-raba. Sebetulnya ini, ini mumpung karena pertanyaan ini akan menyambung ke materi kita yang berikutnya. Ini yang namanya focal points, ini namanya focal points. Focal points itu apa sih? Focal points itu adalah titik kalau orang di arrangement, yang lead siapa sih, yang lead siapa, yang backup siapa. Karena kalian masih ingat kan di sesi kita yang pertama, telinga kita itu enggak bisa mendengarkan semuanya di waktu bersamaan. Dia hanya bisa fokus ke sedikit fokus, dia hanya bisa fokus ke beberapa hal, tetapi dia enggak bisa fokus ke semua hal dalam waktu yang bersamaan. Di focal points ini kita harus betul-betul mempelajari lagunya, di parts lagu ini yang bisa digunakan untuk membajak hati yang mana sih? Di parts lagu ini yang bisa digunakan untuk membajak hati yang mana sih? Di parts lagu ini yang bisa digunakan Untuk membaca hati yang mana sih Ini kalau sampai kalian lihat Tom, tolong layar ini Tom Ini, kalian kalau lihat disini Kelihatan tidak? Ini di notes yang ada di bawah Notes yang ada di bawah Itu sampai saya notes Saya kasih notes Saya kasih notes Yang di bagian intro dan verse pertama Itu fokusnya vocal points Itu ada di vocal Di sequencer dan bahkan overheadnya naik Naik dikit Lalu begitu yang kedua Yang dihadirkan Jadi ini saya cuma kasih istilah Sequencer cut Sequencer cut Ini karena apa? Kalau kita perhatikan di bagian pertama Intro Intro dan verse yang pertama Vocal pointnya dia itu ada di sequencernya dia Sequencernya dia itu Ngasih energy low Saya coba mainin Kalian perhatikan tapi begitu masuk ke bagian yang kedua Si sequencer itu akan menubruk si kick drum sama bassnya Makanya si sequencernya saya potong Agar kick sama bassnya gak ketumpuk sama si sequencernya Kita coba lagi ya Lagu yang sama terus biar bosen ya Tapi makin dengerkan makin paham nanti Ini kalian perhatikan di bagian pertama Kalian perhatikan vocal pointsnya itu ada di sequencernya Dimana kontennya itu ada di mid-low sama low nya Man jesus Kepalsuanku serna Kelemahanku hilang Dengan kelembutan kasihmu Kasih semula kau bangkitkan Menyalah di hatiku Tempat terindah bagiku 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 Baru dan menyenangkan-Mu Mari dengan sirap hati-Mu katakan sama-sama Ke pasuan-Mu silap Kelemahanku Itu tadi, itu focal point di bagian yang pertama Lalu kalau kita dengerin lagi di bagian yang ini Lalu di bagian refren Ini saya kasih focal pointnya itu malah gitarnya Dia seharusnya turun Karena, karena apa? Jangan dicuk Ini kenapa saya minta Saya kasih gitarnya turun Karena kalau gitarnya itu saya naikin Dia akan nubukin yang lain Surga bagiku Tergelamku Di dalam-Mu Biarlah hidupku bagimu Sebagai korban yang harum Dan menyenangkan-Mu Di bagian bridge ini Sequencer-nya Terima kasih 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 Refren Refren berubah No verse Beda Refren berubah Lalu nanti ini berbeda Berubah Tapi ada beberapa lagu yang dia Bahkan di satu verse yang sama Dia bisa berubah focal pointnya Tapi memang kembali lagi Memang ini ada yang menanyakan tadi Apa Kalau masih dengan Kalau masih dengan mixer analog Apakah kita bisa seperti itu Kalau dengan mixer analog Kita sebetulnya Kita masih bisa melakukan itu Tetapi ada keterbatasannya Jadi Kalau kalian Ini Focal yang kita bentuk Di dalam ini Si cewek ini tadi Waktu Ini screen Waktu dia ada Di Belakang Kita Ada potong Di sini Tapi Waktu dia Ada di depan Bahkan kita malah ada sedikit Boosting di atasnya Di EQ Ini kita ada EQ Di sini Tetapi lebih ke Multi band Frekuensinya Jadi multi band Compressionnya yang kita Lakukan di sini Karena Karena kalau Vocal Kalau EQ EQ itu kan Equalizer itu dia akan Mau dia levelnya Pelan Mau dia levelnya Keras pun Dia akan langsung Merubah warna suaranya Tetapi kalau multi band Compression itu Dia hanya akan Merubah Dia akan merubah dan menahan Apabila kita Mencapai ke satu Level tertentu Kita nanti akan Bahas lebih dalam lagi Di sesi-sesi yang ke depan Yang kita Beresin satu per satu Ini kita masih Karena kita masih belajar Hanya tentang Mixingnya Kita mixingnya Jadi kita tadi paham Tentang Cara kita creating Imaging Cara kita Imaging itu apa Lalu cara kita Membentuk imaging Seperti apa Nanti kita di sesi yang lain Kita akan bedah Satu per satu Dimana kita Membetulin Si imagingnya itu tadi Melewati EQ Compressor Kita mengatur Agar si 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 imaging itu Proporsinya Dia tetap bisa segitu Dia tidak Lari-lari ke atas Tidak lari-lari ke belakang Dia tidak Tidak maju-mundur Tidak maju-mundur Itu nanti kita Karena itu akan butuh Waktu yang jauh lebih lama lagi Tapi Kira-kira di sesi Tentang mixing ini Apakah ada Pertanyaan-pertanyaan lagi Kita tadi Sudah belajar Tentang Pemahaman Tentang mixing Vertical Horizontal Dimensional Lalu kita juga Tadi sudah belajar Tentang Apa namanya Kita tadi sudah belajar Tentang ini Bukan Kita tadi juga Sudah belajar Tentang imaging Jadi Bagaimana Si Bagaimana Si Tonal Tonal balance Itu akan Sorry Frekuensi Dan tonal Itu akan Berdampak Terhadap Terhadap Pembentukan imaging Lalu Ada Masalah Reverb Itu juga akan Membentuk Besar Kecil Image Kita Memposisikan Dia ada Dimana Lalu Kita tadi Sudah sedikit Cuman bahas Tentang Attack Decay Sustain And Release Dimana Dia juga Akan Punya Andil Dalam Membentukan Suatu Image Lalu Harmonisasi Kita tadi Bahas tentang Harmonisasi Harmonisasi Itu Kita tidak Bisa Pukul Rata Tidak Bisa Satu Lagu Kita Samakan Semua Bahwa Dari Awal Sampai Akhir Balancing Akan Sama Seperti Itu Terus Tidak Seperti Itu Karena Vokal Itu Akan Lebih Informatif Vokal Itu Akan Lebih Komunikatif Tetapi Yang Bisa Triggering Senses Kita Lebih Ke Musik Bukan Ke Vokalnya Dan Kita Harus Ngatur Kesannya Menjahit Apa Yang Harus Kita Tunjolkan Apa Yang Harus Kita Turunkan Apa Yang Harus Kita Turunkan Karena Saya Juga Yakin Sekali Arranger Yang Hebat Mereka Tidak Akan Membuat Satu Lagu Itu Memiliki Pattern Yang Sama Jadi Pasti Ada Sesuatu Yang Dibikin Berbeda Di Awal Di Tengah Di Akhir Di Antaranya Itu Dibikin Berbeda Jadi Orang Dengerin Itu Dari Awal Sampai Akhir Tidak Bosan Orang Orang Denger Itu Dari Awal Sampai Akhir Kayak Ini Something New Nanti Akan Pengen Lebih Tahu Lanjutannya Gimana Lanjutannya Gimana Akan Seperti Itu Di Dalam Mixing Pun Juga Sama Jadi Soundman Itu Tidak Pernah Boleh Berpikir Sebagai Seorang Musician Tidak Pernah Boleh Berpikir Hanya Sebagai Seorang Worship Leader Atau Soundman Itu Harus Berpikir Sebagai Composer Sebagai Composer Arranger Dimana Soundman Itu Memikirkan Keseluruhan Karena Biasanya Soundman Yang Dari Dram Dari Main Drummer Yang Kuat Itu Drummer Kecuali Pak Wally Walaupun Dia Drummer Hebat Tapi Dia Cara Mixing Drum Cakep Late Back Oke Kira-kira Di sesi Ini Apakah Ada Yang Mau Ditanya Tanyakan Teman-teman Apakah Ada Yang Masih Mau Ditanyakan Lagi Ini Kita Rencana Target Kita Cuma Satu Sengah Jam Tapi Ini Kita Tembus Dua Jam Lagi Maafkan Saya Oke Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Ini Apakah Teknik Dasar Yang Harus Dikuasai Seorang Soundman Yang Jelas Kupingnya Harus Diberesin Referensinya Harus Banyak Kalau Masalah Teknis Itu Selama Kalian Tau Goalnya Yang Akan Kalian Capai Pasti Secara Teknis Akan Berusaha Untuk Mengarah Ke sana Tapi Kalau Tau Goalnya Yang Harus Kalian Capai Kalau Tau Goalnya Yang Harus Kalian Capai Otomatis Kalian Tau Kalian Akan Melangkah Kemana Jadi Pertama Kali Sebelum Belajar Teknisnya Kupingnya Diberesin Pemahamannya Dibenerin Nanti Akan Secara Otomatis Akan Arahnya Akan Kesana Untuk Tonal Dari Piano Misalnya Apakah Ini Sesuatu Yang Bisa Dibicarakan Dengan Musisi Sebelumnya Sama Dengan Elektrik Gitar Dan Atur Tonality Secara Live Kembali Lagi Sebetulnya Selama Memang Kita Paham Lagunya Kita Melakukan Itu On The Fly Bisa Jadi Langsung In Real Time Bisa Saya Juga Kan Awalnya Juga Pasti Semua Kita Berangkat Dari Analog Konsul Jadi Dalam Analog Konsul Pun Tetap Kita Rubah Kick Itu Tidak Pernah Saya Setting Kick Sama Terus Tidak Pernah Pasti Lagu Ini Lagu Lagu Yang Soft Saya Butuh Dia Late Back Ke Belakang Kick Atas Lebih Nutup Lebih 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 Itu Pasti Akan Ada Banyak Perubah Dan Itu Bisa Dilakukan Secara Real Time Memang Kita Kerjanya Jadi Banyak Dan Kita Jadi Jauh Lebih Ribet Kalau Kita Di Dunia Analog Biasanya Kebanyakan Gerija Bilang Itu Sudah Disetting Jangan Dirubah Ini Pertanyaan Seperti Yang Terjadi Di Anonsesi Kemaren Ini Memang Kesalahan Banyak Pendeta Dan Penatua Penatua Mereka Merasa Bahwa Kalau Sudah Disetting Itu Tidak Boleh Dirubah Rubah Kalau Sudah Disetting Tidak Boleh Dirubah Rubah Padahal Kembali Lagi Tugas Kita Membajak Hati Kita Kita Apa Namanya Kalau Kita Caranya Seperti Itu Ceritanya Kayak Kita Gambling Kita Terlalu Besar Karena Pemain Bass Pemain Drum Mereka Setelah Makan Dan Sebelum Makan Mekulnya Beda Terus Apakah Harus Kita Samakan Semua Jadi Itu Tidak Bisa Tolong Doakan Pak Gembala Agar Dia Lebih Paham Agar Dia Lebih Paham Bahwa Ini Mixing Kita Ngomong Tentang Sound Ini Butuh Kerjasama Yang Super Kuat Bahkan Dari Karena Biasanya Yang memiliki Otoritas Kuat Untuk Memberikan Arahan Ke Musisi Dan Vokalis Biasanya Dari Pak Gembala Dulu Kalau Dari Pak Gembala Sudah Memberikan Arahan Biasanya Dumba Dumbanya Ini Jauh lebih Ngikut Jauh lebih Nurud Tapi Kalau Enggak Kesannya Nanti Sound Man Yang Akan Dibenturkan Kemusisi Dan Worship Teader Dan Singer Yang Ujung Ujungnya Akan Kurang Bagus Walaupun Kita Punya Komunikasi Yang Bagus Tapi Karena Kenyatanya Mereka Enggak Mengambil Mereka Enggak Banyak Dari Mereka Enggak Mau Bayar Harga Untuk Belajar Paham Tentang Basic Sound Engineer Kalau Mereka Enggak Enggak Paham Mereka Cuma Bisanya Nuntut Dari Pengetahuan Mereka Ujung Ujungnya Enggak Akan Ada Titik Temu Karena Memang Kita Di Masalah Sound Banyak Keterbatasan Yang Kita Hadapi Yang Berhubungan Dengan Keterbatasan Teknis Contohnya Tadi Masalah Miking Yang Masalah Pun Sudah Enggak Bisa Ngapa Ngapain Kita Oke Apakah Kita Akan Lanjutin Lagi Di Sesi Yang Kalau Masih Ada Yang Mau Tanya Tanya Boleh Tetap Stay Di Sini Kita Hari Senin Itu Juga Ada Satu Sesi Yang Sangat Menarik Kamu Ada Videonya Lipopah Ini Orang Yang Salah Satu Orang Yang Sangat Besar Di Dunia Audio Dia Ini Yang Handling Baik Itu Studio Concert Untuk Artis-artis Gede-gede Sekali Bahkan Sampai Ke Presiden Of United States Sampai Ke SpaceX Si Si Siapa Elon Musk Elon Musk Sampai Ke Apa Namanya Yang Dia Sebetulnya Awalnya Dia Cuma Dari Apa Dia Awalnya Cuma Dari Crew Sound Dia Dari Crew Karena Dia Saking Pengennya Nonton Nonton Konser Dia Jadi Crew Agar Dia Bisa Nonton Tapi Dari Crew Dia Belajar Untuk Jadi Sound Engineer Dia Jadi Live Sound Engineer Dan Artis Sound Engineer Dia Naik Lagi Sampai Kep Produser Sekarang Dia Punya Record Level Sendiri Ini Salah Satu Lipopan Ini Salah Satu Orang Yang Punya Nama Sangat Besar Di Dunia Sound Tapi Jangan Lupa Follow Kita Di Instagram Di Youtube Ini Sedikit Tentang Lipopan Ya Seberapa Jauh Kalian Ingin Membawa Karir Anda Di Dalam Industri Musik Kali Ini Kami Menghadirkan Seorang Sosok Yang Sangat Sangat Inspiratif Yang Telah Bekerja Sama Dengan Berbagai Nama Nama Besar Seperti Yang Tertirah Disini Yang Hanya Berangkat Dari Seorang Rodis Dan Mampu Mengangkat Karirnya Dia Menjadi Seorang Sound Engineer Producer Bahkan Sekarang Dia Memiliki Record Label Sendiri Mari Kita Dengarkan Sara Live Dan Kita Berinteraksi Langsung Dengan Dia Pada Webinar Kami Berikutnya Pada Tanggal Sampai Bertemu Oke Kita Sedikit Cuplikan Tentang Lipopa Kalau Nanti Mau ikut Ngomong-ngomong Sampai Dia Karena Eksklusif Hanya Untuk Kita Nanti Nanti Hari Senin Nanti Di Sana Juga Teman-teman Kita Juga Banyak Yang Gabung Itu Bunar Abraham Ronald Stephen Moko Aguswan Lalu Si Si Jawa Jawa Malik And the Essentialist Lalu Si Ricky Leonardi Dimas Pradipta Dia Akan Gabung Agita Sebagai Panelist Di Acara Itu Bro Anthony Juga Ya bro Ya Oke Kira-kira Mungkin Di Sesi Ini Semoga Teman-teman Juga Sedikit Lebih Paham Tentang Mixing Itu Tadi Gambaran Gambaran Besarnya Tentang Mixing Apa Yang Harus Kita Kejar Di Dalam Sebuah Mixing Masalah Lebih Detailnya Pasti Gak Akan Kita Bisa Selesaikan Hanya Dalam Waktu Satu Kali Ini Tapi Nanti Kita Akan Berusaha Untuk Bikin Lebih Detail Lebih Detail Dan Lebih Detail Lagi Karena Ini Kita Ngomong Mixing Secara Keseluruhan Nanti Kapan Kita Mungkin Bisa Khusus Mixing Untuk Drum Dari Sound Dari Miking Gimana Cara Ngambil Jarak Jarak Gimana Lalu Aligning Seperti Apa Cari Tonal Seperti Apa Kita Bisa Lakukan Itu Lalu Lalu Untuk Untuk Apa Namanya Untuk Untuk Vokal Juga Sama Vokal Itu Very Challenging Mixing Untuk Vokal Challenging Sekali Apalagi Kalau Kita Ngomong Apa Namanya Banyak Vokalis Cowok Dan Cewek Dan Mereka Tidak Memiliki Pemahamannya Sama Kita Sebetulnya Kita Punya Trik-triknya Gimana Agar Mereka Harmonis Mereka Lebih Lebih Ini Dan Tidak Menyakitkan Telinga Kita Karena Tadi Waktu Kita Dengar Sampai Tadi Pagi Itu Saya Sudah Nyiapin Satu Track Itu Replacing Lead Vocal Hanya Untuk Memberikan Contoh Sebenarnya Karena Waktunya Sudah Lebih Dari Dua Jam Ini Sudah Lebih Dua Jam Jadi Tidak Keburu Kalau Kita Bongkar Satu Persatu Oke Mungkin Ada Pertanyaan Bisa Dikirim Dari Youtube Agar Kita Bisa Jawab Karena Kondisi Banyak Sekali Yang Tanya Oke Ini Dari Admin Oke Oke Baiknya Rekaman ini Dibuat Youtube Supaya Dishare Sama Teman-teman Musik Dan Soundman Gereja Pasti Pasti Ini Yang Sesi Kemarin Sudah Mulai Kita Kita Sudah Mulai Bongkar Karena Sesi Kemarin Jauh Lebih Lama 3 Jam 20 Menit Gila Apa Namanya Sesi Ini Kita Tapi Sesi Kemarin Sudah Kita Pecah Pecah Agar Lebih Fokus Lebih Jelas Oke Teman-teman Kalau Ada Salah Kata Dari Kita Mohon Maaf Ya Tetapi Saya Sangat Percaya Bahwa Kalau Kita Tetap Konsisten Berusaha Untuk Memberikan Yang Terbaik Buat Tuhan Pasti Tuhan Yang Akan Perlengkapi Kita Oke Amin Ya Yang Masih Mau Tanya-tanya Saya Masih Tetap Akan Online Disini Tapi Yang Harus Jalan Semangat Terus Pandang Menyerah Stay Strong Walaupun Kondisi Corona Tuhan Pasti Punya Rencana Yang Terbaik Buat Kita Amin Terima Kasih Buat Para Penelis Bru Anthony Bru Sadrek Lukas Pak Bos Weli Abdi Pak Konrad Pak Ya Kalau Kalau Masih Ada Yang Mau Ini Kalau Masih Mau Ada Yang Mau Tanya-tanya Ya Kalau Masih Ada Yang Mau Tanya-tanya Saya Tetap Ada Di Sini Saya 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 Perusaha Untuk Jawab Pertanyaan Pertanyaan Kalian Oke Mixing Mixing Mungkin Sesuai Partitur Itu Gimana Ya Itu kan Banyak Banget Itemnya Itu Tapi Ada Gak Trik Poin-poin Yang Dimana Yang Diutamakan Pertama Misalnya Vokal Dulu Apa Supaya Bisa Terorganize Kalau Aku Pribadi Melihat Kayaknya Susah Banget Organize Semuanya Ini Pertanyaan Yang Sangat Bagus Dari Mister Anthony Dari Gini Bro Jadi Gini Apa Memang Itu PR Sebelum Kita Mixing Kalau Kita Sudah Ngomong Mixing Itu Kan Kita Harus Pastikan Karena Kembali Lagi Di Dalam Kita Mixing Itu Sebetulnya Yang Kita Olah Semua Apa Tentang Objek Objek Itu Si Image Itu Tadi Selalu Itu Kita Mau Olah Seperti Apapun Yang Kita Olah Selalu Si Objek Itu Tadi Saya Mungkin Kasih Contoh Langsung Aja Tapi Kalau Saya Pribadi Karena Bagi Saya Yang Paling Penting Itu Malah Saya Selalu Beresin Di Drum Dulu Ya Kan Karena Kalau Selama Kita Per Channel Per Alat Musik Per Vokal Itu Tidak Benar Secara Image Itu Pasti Akan Destroying Satu Sama Lain Tadi Kan Aku Udah Kasih Contoh Hanya Vokalnya Aja Yang EQ Kita Lepas Des Yang Kejadian Langsung Musiknya Yang Kumur Kumur Iya Kan Langsung Musiknya Yang Kumur Kumur Padahal Bukan Kesalahan Musiknya Hanya Kesalahan Satu Channel Dari Satu Vokal Lead Iya Kan Tapi Tetap Pasti Yang Kita Beresin Setiap Setiap Tone Dari Setiap Alat Musiknya Dulu Karena Vokal Soundcheck Untuk Vokal Menurut Saya Jauh Lebih Cepet Dan Lebih Apalagi Kalau Memang Mereka Sudah Memiliki Teknik Di Dalam Bernyanyi Yang Bener Itu Jauh Lebih Cepet Lagi Tapi Yang Paling Sulit Selalu Beresin Drum Dulu Drum Beres Lalu Setelah Drum Beres Kita Beresin Dari Lalu Ke Bass Dari Drum And Bass Itu Yang Selalu Menjadi Basic Dari Musik Jadi Drum And Bass Dulu Begitu Bass Sudah Selesai Pianonya Masuk Karena Kemarin Masih inget Yang di sesi Kemarin Kita Kasih Piramida Itu Piramida Paling bawah Itu Ada Drum Bass And Piano Itu Bass Of Music Ada Di Atasnya Itu Pemanis Pemanis Ada Fillernya Ada Gitarnya Di Setiap Musik Ini Ada Hal Yang Harus Kita Pastikan Mungkin Masalah Drum Masalah Drum Itu Yang Kita Harus Pastikan Gimana Agar Waktu Kita Mau Bikin Dia Mixing Untuk Drumnya Light Drumnya Gesit Drumnya Untuk Sesuatu Yang Lagunya Cepat Itu Kita Harus Bikin Templates Dulu Lalu Yang Kedua Untuk Masalah Bisa Bisa Untuk Lagu Cepat Tapi Bisa Untuk Lagu Yang Pengagungan Pengagungan Itu Kita Harus Bikin Templates Dulu Lalu Kita Harus Mastiin Miking Miking Overhead Kita Tidak Akan Mengganggu Para Jemaat Itu Harus Ada Caranya Biar Waktu Simbal Dipukul Dari Tadi Kita Dengar Ada Simbal Ada Semua Tapi Kan Di telinga Kita Tidak Masalah Sama 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 Tidak Sakit Tapi Begitu Drum Sudah Beres Piano Piano Itu Yang Sering Sering Bermasalah Itu Itu Bawaan Setiap Pianonya Itu Punya Resonansi Yang Masing Masing Saya Coba Atau Habis Ini Piano Ada Resonansi Masing Lalu Selain Daripada Piano Si Filler Filler Kita Harus Memastikan Mereka Itu Bisa Kita Kontrol Dynamic Tapi Begitu Mereka Semua Sudah Gitar Gitar Harus Kita Pastikan Yang Kemarin Setiap Efeknya Harus At least Balance Dulu Setelah Setiap Efeknya Balance Kita Cari Tonal Biar Yang Tidak Di Satu Efek Tajam Sekali Yang Di Efek Terlalu Ngelau Sekali Karena Yang Kita Bisa Proses Hanya Paling Stereo Output Dari Gitar Setelah Itu Semua Baru Nanti Kita Masuk Ke Vokal Vokal Jauh Lebih Gampang Tapi Kalau Tanya Vokal Yang Kita Beresin Kalau Di Dalam Mixing Kalau Patokan Saya Jangan Pernah Nginget Jangan Pernah Nginget Jangan Pernah Ngafalin Ngafalin Itu Jangan Pernah Karena Apa Yang Harus Dipakai Karena Setiap Alat Akan Berbeda Apalagi Buat Mereka Yang Kerja Di Rental Alatnya Beda Speakernya Beda Tuningnya Beda Aduh Semuanya Beda Itu Enggak Akan Bisa Yang Diinget Itu Enggak Akan Bisa Jalan Tapi Tadi Yang Faktor Yang Mengaruhi Imaging Apa Salah Satunya Tadi Bro Tahu Apa Itu Cari Si Vokalnya Ini Saya Ambil Lagu Ini Saya Cuma Play Di Vokalnya Aja Oke Saya Coba Saya Cuma Play Di Vokalnya Aja Tenggelamku Menyenangkanmu Menyenangkanmu Tenggelamkanmu 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 Tenggelamkan Kasimu 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 Semula Kau Bangkitkan Menyela di Hatiku Hadiratmu Hadiratmu Tempat terindakanmu Tempat terindak Bagiku Itu surga bagiku Tenggelamku 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 Tenggelamkan Tenggelamku Tenggelamu Tenggelamu Bagiku, itu surga bagiku Tenggelamku Di dalammu Biarlah hidupku bagimu Sebagai korban yang harus Kalau kita tidak ada yang potong-potong, itu nanti ujung-ujungnya terakumulasi-akumulasi di frekuensi itu Waduh, kesannya telinganya gampang sekali sampai, bro Gampang sekali, bro Gimana, bro? Kok mikrofon kamu tidak hidup? Eh, sorry, sorry Jadi, aku lihat tadi, itu pertama, low-nya yang di-cut itu pakai equalizer yang beda lagi Filter, bro High pass filter High pass filter, tapi equalizer-nya beda lagi Yes, yes, yes Di mixer mesti ada high pass filter-nya, lalu ada equalizer-nya Oh, oke, oke Itu Jadi, itu Equalizer-nya dimainin Ya, equalizer-nya dimainin Kalau yang di sini kita memang kasihnya ada filter, ada equalizer, lalu ada multiband Multi-band Multi-band compressor Multi-band compressor, sebetulnya di sini juga dia udah ada compressor-nya di sini, plus de-acer ya De-acer, jadi ngilangin Gitu-nya kan, ngilangin itunya Cuman, tapi karena itu, dia karena mic-nya dia berubah-rubah Oh, yang ini sih, kita udah benerin, ini yang kita tadi take tadi pagi Tapi yang dari aslinya itu, awalnya dia kebel, terus di tengah itu jadi tipis Tiano agak teriak Makanya kita harus bikin preset khusus untuk dia Oke, oke, arti Mungkin yang dimaksud Pak Antoni adalah F6 RTE Oh ya, awal F6 RTE itu ini tadi bro Ini, jadi F6 ini dia ada EQ-nya Jadi dia ada EQ-nya, kalau kita cuman naikin gini, yang berfungsi itu sebenarnya EQ-nya Tapi, di sama-sama ini kita ngomong di point 6 kan, di band yang ke-6 Kita ada range-nya, range itu yang digunakan plus threshold-nya Jadi, EQ itu akan kita gunakan untuk beresin resonance-nya Lalu, multi band itu yang akan kita gunakan untuk Off, apa namanya Frekuensi yang offer di level tertentu Jadi, kadang kalau kita waktu nyanyi Waktu kita nyanyi Di level kita itu nyaman, mungkin udah balance Tapi, begitu waktu level kita naik Waktu level focal kita itu naik Apalagi di nada-nada yang tinggi Kan seringkali yang kerja lebih berat laring kita Nah, saat laring kita itu kerja berat Otomatis yang dihasilkan frekuensinya pun berubah Karena berubah Nah, kita maunya waktu dia naik Kita hanya push, tekan dia Agar dia nggak ngelunjak ceritanya Tapi, hanya waktu dia Hanya waktu dia naik Tapi, kalau waktu kondisinya dia nggak naik Ya, kita tetap pertahankan levelnya itu di sana Agar warnanya dia tetap natural Itu multi band compressor ya, itu gunanya tuh ya Yes, betul-betul Kalau di F6 ini, dia EQ plus multi band compression in one unit Oh, oke, oke Tapi itu sih memang ya beresin per channelnya Ini nanti kalau hal-hal gini sih Nanti memang lebih Kalau one to one gitu kan Kita langsung ngulik gitu Berjam-jam kita bisa nggak makan Tapi, aduh, apa namanya Akan bisa lebih detail lagi bro Terima kasih Ada yang lain lagi Wah, ini yang dari ini Ini apa, yang dari Sydney nih Halo bro Andy, thank you untuk sharingnya Bagaimana memisahkan bass guitar dan kick drum? Bahwa biasa kita mau mendapatkan Punch dari kick dan mendapatkan low dari bass Tanpa saling nabrak Oke, ini pertanyaan yang menarik juga ini Sebenarnya kalau kita ngomong masalah bass guitar dan kick drum Memang kita bisa kontrol dia secara Yang biasanya Numpukin itu siapanya Yang biasanya numpukin itu kan Bassnya ya bro Anthony ya Yang biasanya numpukin kesannya numpukin Numpukin kicknya kan Kita sebetulnya Ya, kalau kayak di bass itu Kita bisa bikin sebetulnya dia Kayak ini F6 nya saya ini Ya, F6 nya saya ini Ini saya side chain ke Si kicknya Jadi saat waktu Bassnya dia Waktu bassnya dia main Ya kan Di frekuensi yang bass itu main Dia akan neken si kicknya sedikit Jadi kesannya apa Bassnya tetap akan ada Kicknya tetap Nempel-nempel terus Nah itu Jadi Jadi Itu salah satu Untuk memastikan bahwa Mereka gak saling Gak saling membunuh Tapi kalau kita ngomong masalah Bass, gitar, dan kick drum Kalau memisahkan Sebetulnya loh bro Sebetulnya kalau Kalau kita sebagai sound engineer Malah yang kayaknya kita Harus selalu usahakan Malah Biar bass, gitar, dan kick drum Itu kawin ya Gak saling Gak terlalu misah sebetulnya Cuman memang Warnanya yang harus disamakan Jadi kalau memang waktu kicknya itu Mau lari yang kick rendah Kick rendah, kick lebar Bassnya pun juga harus Sebisa mungkin kita bikinnya Lebih kurang seperti itu Yang mungkin highnya agak dipotong Kita gak ada boosting Di seribunya Di mid highnya Kita gak ada boosting Ya kan Akan lebih Lebih Malas seharusnya Lebih bagusnya Dikawinin Karena It's one One Rhythm section team ya bro Anthony Oh ya sorry Mau tanya Itu kalau misalnya Live recording itu Itu dia Perlu basing lagi Atau Gak usah Langsung di insert aja Yaitunya Kayak multi Apa namanya Equalizer Ya kalau Kalau yang disini Kalau yang di mixernya Waves Emotion LV1 ini On the fly bro Jadi kondisi ini jalan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Di insert Jadi gak Maksudnya gak Guna untuk Kalau di recording kan Kita Mau paralel Kompresor Gak perlu ya Kalau untuk live Gitu ya Tas ke bawah. Jadi kalau kita ubah posisinya dia, posisinya ini kita masukin di atas, ya dia nanti yang kerja berarti ini dulu, si paralele partikelnya dulu. Oh ini tadi soalnya ada yang nanyain, minta tolong lihat kondisi bassnya. Bassnya, di bass ini saya kasihnya ini, paralele partikelnya dari si swaps. Mungkin saya langsung, saya cobain suaranya bass saja ya bro. Ini karena paralele partikel ini, kalau kita ngomong bass, itu kan seringkali, kadang kita dapat bass, kayak bassnya itu tebelnya mungkin kurang, atau kayunya mungkin kurang, atau mungkin clarity-nya kurang. Di paralele partikel ini, kita sudah bisa langsung mulik di situ. Ini kalau, ini kalau aku lepas. Ini kalau aku lepas. Oh sorry, benar-benar. Kenapa? Oh diulang. Apa? Streaming lagi. Oh sorry, sorry. Oh sorry, sorry. Oh sorry, benar-benar. Oh sorry, benar-benar. Kita diolah sih bro, iya kan? Kalau kita ngomong masalah sound ya. Ada pertanyaan lain lagi bro, mungkin? Saya bisa di sini. Jadi oke, satu lagi nih. Yes. Kita pakai kompresor dulu atau ekolai dulu untuk dalam mixing gitu. Oke. Oke. Itu kita taruh kompresor dulu atau ekolai dulu, atau ekolai dulu, kompresor, atau susunannya gimana? Atau film? Itu sebut, ya kembali lagi, namanya di sound itu nggak pernah ada yang pasti. Jadi, kembali lagi waktu kita dengerin musiknya, kita dengerin sumbernya, kita harus tahu dulu, sumber ini masalahnya di mana dulu. Iya kan bro? Kalau dia memang masalahnya dia itu ada di dinamiknya, tonalnya nggak bermasalah, iya kan? Bila perlu loh. Nggak perlu lewatin IQ, nggak perlu lewatin. Makanya kalau di sini enaknya, di sini enaknya itu, kalau kita nggak butuh pun kita bisa buangin semua. Katalah kita hanya butuh untuk ngontrol dinamiknya, yaudah kita kasih kompresor aja, satu selesai. Iya kan? Kita butuh coloring, baru kita tambahin yang lainnya. Tapi kalau kita ngomong cuma untuk masalah EQ, karena kalau, tahu nggak sih analoginya ke bro ini? Kalau di analog itu kan memang, signal flow-nya kan jelas itu dari atas ke bawah, dari preamp ke filter ke EQ, jadi mau nggak mau mesti harus ngelewatin filternya dulu. Tapi kalau kita di dalam dunia digital kan bebas itu sebetulnya, kita mau yang mana dulu. Kembali lagi, yang paling penting kita cuma dengerin sumbernya, sumber itu ada masalahnya di mana. Jadi kalau dia memang, karena fungsinya kompresor itu kan selain daripada dia controlling dynamic, dia sebetulnya juga mampu untuk coloring. Dia bisa mampu untuk coloring, bahkan kompresor itu bisa digunakan untuk bukan hanya ngasih coloring, ngasih kesan grid. Jadi kita press dia, kita push dia sampai kesannya dia kayak keluar, keluar apa, keluar kayak drive-nya gitu bro. Itu juga bisa membantu agar alat-alat musik, bahkan dulu waktu saya belajar, vokal pun aja kadang dikasih distorsi bro. Vokal itu dikasih distorsi, apalagi untuk lagu-lagu yang cepat, heavy gitu kan. Karena basicnya, orang itu kalau ngomong kan ada lembutnya, manusia kalau ngomong itu ada lembutnya. Kenapa penyanyi rock itu kalau waktu mereka nyanyi sampai, sampai dia, sampai dia, gitu kan. Sebetulnya salah satunya yang dikejar itu, biar suara dia bisa timbul di antara musik yang keruh itu tadi. Iya kan, coba kalau anunya kayak gitu terus suaranya lembut. Dipakan habis ya, karena mid low itu memang basicnya akan kalah sama kasarnya mid high. Kita mau dengerin mid low, low yang bagus, yang mewah, itu kalau ada ketimpa suara mid high, habislah udah. Habislah udah. Iya, oke. Ngerti, ngerti. Gitu ya bro. Ini yang keruh tadi di frekuensi berapa sampai berapa aku biasanya. Tadi itu waktu kita discuss tentang apa ya, maaf saya lupa. Tadi waktu, mungkin microphone ya. Ya, itu kalau kita ngomong masalah ini, kalau kita ngomong masalah yang keruh itu dari berapa sampai berapa itu tergantung sekali dari penyanyinya, tergantung sekali dari microphone-nya, tergantung dari sinyal flow-nya, dia ngelewatin apa aja. Karena beberapa, bahkan beberapa DI itu juga dia nggak clean, dia malah kesannya kayak ngasih tahanan gitu kan. Nah, jadi nggak selalu bisa diomong apa hanya di frekuensi berapa. Yang paling penting, kita punya sistem monitoring yang benar dan kita dengerin langsung pakai kuping. Itu Pak George ya, Pak George Raymond. Ini, kita perikan dong standard mixing best. Oh, tadi itu. Ada pertanyaan lagi mungkin. Sudah ya. Hah? Banyak sekali. Pak Weli, malam Pak Weli. Plug-in untuk bus-nya apa tadi, Pak? Kenapa, Pak? Plug-in untuk bus-nya apa? Apanya, Pak? Oh, plug-in-nya yang untuk bus. Oh, plug-in yang untuk bus tadi saya pakai ini, Pak. Andrew Swess Parallel Particle. Ini, Andrew Swess Parallel Particle. Karena, karena memang kenyatanya kita ngomong bus itu kan jarang sekali kan Pak. Dapat bus yang pick-up-nya dia, pick-up-nya bagus banget. Iya kan Pak, punya pre-amp. Dia bawa pre-amp sendiri itu kan jarang sekali pemain bus punya gitu. Kita insert ini aja udah. Kesannya mau nambahin. Ini karena tadi, ini kalau kita ngomong bus. Unik ini sih. Ini saya cuma, nanti waktu saya play bus-nya, kita sampai kasih kewarnaan. Bukan hanya masalah thickness-nya, bukan masalah byte-nya, base sama air-nya. Tapi sampai sinyalnya itu kita bisa bikin dia warnanya beda. Saya coba ya. Sub indo by broth3rmax Sekarang itu kesannya seperti sesuatu yang dilewatin drive itu. Tapi kalau kita bikin ke bawah, kesannya very smooth. Smooth silky. Itu Pak Wely. Masih mute Pak Wely. Gimana Pak Wely? Apa Pak? Oh, terima kasih. Terima kasih Pak Wely. Yaitu, akan sangat mempermudah kalau di broadcast Pak. Karena di broadcast itu kan kita butuh setiap alat musik definisinya jelas. Iya kan Pak? Enggak punya. Kalau kita di live kan kita dapat energi dari sound systemnya mereka. Tapi kalau kita di broadcast itu kan kita butuh setiap alat musik definisinya jelas. Nah, hal-hal seperti ini sangat-sangat membantu Pak. Kenapa Pak? Sorry, sorry, gimana Pak? Andrew, Andrew Swaps. Iya, Andrew Swaps. Kita ini juga baru sedang atur untuk webinar bareng sama Andrew Swaps juga untuk di Indonesia. Ini Pak Konrad mau pamit dulu. Selamat istirahat Pak Konrad. Iya. God bless Pak Konrad. Ada pertanyaan lagi? Aman tidak terjadi facing saat menerapkan harmoni frekuensi antara bass dan kick yang lebar di live. Sebetulnya makin gemuk, ini tips aman supaya tidak terjadi facing saat menerapkan harmoni frekuensi antara bass dan kick yang lebar di live. Sebetulnya makin lebar, facingnya makin tidak kedengeran sih. Makin lebar, karena makin sempit, makin ramping, facing akan jauh lebih kelihatan ya. Sebetulnya memang malah dikotorin sekalian, biar dia lebih tidak kelihatan facingnya. Saat live mixing, apakah otot FOA, apakah perlu di compress atau di loss Pak? Itu tergantung dari sound systemnya ya. Tapi sebetulnya basicnya selama kita paham cara kita mixing dan kalibrasi kita antara sound system dan mixer kita beres, our 0 dpu itu akan represent 0 dpu juga di sound system. Kalau set drum elektrik gimana kok? Set drum elektrik, tinggal diputer-puter, tinggal diputer-puter drum elektriknya. Karena drum elektrik, apa? Kan tidak bisa di awapain, cuma bisa di setting. Oh tapi di drum elektrik bisa di tune juga ya? Tune-nya dia bisa diaturkan itu kan? Kitnya? Ada loh yang anu itu kan dia bisa di tune agak naik, agak turun. Tapi sebetulnya kalau di drum elektrik yang paling penting sih harus tahu itu pemain drum itu harus paham betul antara balancing mukul simbal sama kit ya. Karena kalau tidak balance antara, seringkali tangannya itu jauh lebih kuat daripada kakinya. Jadi kesannya berisik sekali. Jadi overhead sama ininya berisik sekali. Pemain-pemain drum mungkin oke-oke aja mana-mana dengan kondisi simbal yang berisik. Tapi kalau jemaat sudah pasti itu akan lari terpontang-pontang, terpontang-panting karena kesannya kayak diusir. Kalau untuk graphical EQ biasanya grade-nya sudah setting jadi tidak boleh dirubah jika ingin mixing hanya parametrik EQ-nya saja atau bagaimana. Ya graphical EQ itu karena biasanya dia digunakan lebih untuk ke sistemnya, bukan untuk mixing-nya. Ya tapi memang kembali lagi, kita waktu mixing kita harus betul-betul memiliki sistem yang sudah beres dulu. Karena kalau enggak parametrik kadang kita cuma punya 4, kayak ini mungkin ada 6 karena kondisinya dia plug-in sih ya kan ada yang 8. Tapi 4 parametrik itu enggak akan mampu untuk beresin ruangan. Jadi memang graphical EQ harus sudah betul-betul beresin ruangan dulu. Jadi 4 parametrik ini hanya kita fungsikan untuk beresin imaging dan untuk membuat kreativitas, untuk creating creativity in our mix. Jadi enggak bisa, jangan sampai ini digunakan untuk setiap channel harus EQing karena ruangan. Wah itu salah kaprah itu ya. Bagaimana caranya recording Anda baik, Pak DAW di ibadah online, rekomendasi DAW untuk pemulai itu apa ya Ko? Oke kalau kita ngomong DAW itu yang penting nyaman aja sih, yang penting nyaman. Dan kalau kita ngomong untuk ibadah online, nanti ikutin aja sesinya kita yang di tanggal 1 itu kita diminta sama Unlimited Fire untuk isi sesi mereka khusus untuk online. Pak ingin bertanya tentang facing ternyata ini lebih ke sistem engine, subwoofer stereo, oh gini sistem engineering kita enggak bahas di sini dulu ya. Manti di kerja saya pakai drumnya itu drum elektrik nih, mau tanya kalau mixing drum elektrik yang outputnya cuma LR itu gimana bagusnya. Berbeda sama drum akustik yang ada. Ya itu anu sih memang drum elektrik ya. Yang penting kalau drum elektrik ya yang penting balance aja sih dan kembali lagi ke pemainnya ya kalau drum elektrik ya. Micnya kita bisa atur kalau di drum elektrik paling bisa atur volume masing-masing. Ya volume masing-masing akan lebih dari cukup karena sebetulnya kalau di drum elektrik itu kan dia sample. Sample dia udah jadi sih, kita enggak perlu EQing dari satu kit ke kit yang lain. Jadi kalau memang udah, yang penting kita balancing antara overhead, hi-hat sama kitnya sama kicknya kalau udah balance ya itu ya udah oke sih. Tinggal cari karakter kicknya mana yang lebih suka karakter snarenya mana karena biasanya kan bisa dipilih masing-masing. Berarti kalau mix di mixer analog untuk merubah dynamic pasti sulit. Ya pakai fader sih, pakai fader langsung bisa ya. Pakai fader karena dynamic itu bukan hanya masalah level itu juga bisa juga kalau memang tadi masalah, karena EQing kalau ikutin sesi kita yang kemarin, EQing di frekuensi-frekuensi tertentu itu akan kesannya memberikan efek punch yang lebih. Karena memang telinga kita kadang, telinga kita kadang, memang telinga kita sensitif di area-area, di frekuensi-frekuensi tertentu. Bagaimana hilangkan suara vokal di mixer analog, high pass, high pass filter, low-nya dipotong. Halo, saya mau tanya bagaimana mendapatkan tone yang bagus di bass. Wah ini memang tadi bassnya memang harus benar, pickupnya harus benar, dan ngomong ini tone yang bagus di bass, itu kembali lagi loh, itu enggak bisa cuma dijawab dengan satu. Karena bass itu nanti lebih bass waktu kapan dulu ya, ya kan. Bass waktu praise, bass waktu worship, bass waktu memang mau gimana. Nah itu pasti akan berubah-ubah ya, dan di kick-nya, nah kick-nya bass memang lebih kecenderungannya ngikutin kick-nya aja biar KW-nya lebih bagus. Sekali ngerasa power di in-ear monitor enggak naik turun, tapi ternyata setelah koreksi soundman power-nya naik turun. Kalau itu, kalau sebetulnya kalau apa yang didengar di IEM, mungkin yang di IEM itu di mix terpisah sama yang di front of house ya. Kalau di dua mixer dengan kondisi satu I.O. yang sama, dirubah gain-nya otomatis di front of house juga akan ikut naik turun power di IEM. Tapi ternyata ya. Harus-harus tahu persis permasalahannya apa dulu sih kalau yang di situ. Thank you tuh sebabnya di live mixing apa perlu mastering atau global compressor di master output-nya? Biasa bro pakai chain tertentu untuk master output-nya. Di live mixing apapun, oh iya, kalau di live mixing kalau memang kita memiliki kapasitas untuk kesana bro, wah itu bagus karena kenyataannya cara kita mix seperti apapun, itu kalau kita masih kasih sedikit headroom, katalah 6db lah, 5db atau 6db untuk mastering effects, itu hasilnya akan sangat berbeda loh. Karena mastering itu kan bukan hanya masalah dia naikin levelnya, tapi somehow dia akan meningkatkan bisa saturasinya, bisa diatur dari sana, bisa masalah richness dari kesannya kayak terupgrade, kayak kebuka, itu tuh bisa dari mastering-mastering plugins ya. Itu bisa sekali, bisa sekali. Saya, ya saya juga kadang, saya di SSL saya juga selalu pakai, saya di SSL saya juga selalu pakai, plug-in-nya langsung saya insert di master bus-nya. Di sini saya juga pakai mastering plugins juga. Jadi waktu kondisinya keluar, walaupun oke kita kondisi live, tapi keluar itu standarnya sudah standar untuk broadcast. Kalau di sistem dengan speaker pasif dan power ampli, kalau di sistem dengan speaker pasif plus power ampli lebih pilih master fader sekitar 0db plus power di bus-nya atau power di buka full dan master fader, ya itu memang harus dikalibrasi. Dikalibrasi sesuai dengan ukuran ruangan, sesuai dengan ukuran, karena harus tahu yang memberikan warna lebih bagus itu dari mixer atau enggak. Kalau memang mixernya, noise-nya tinggi, ya mending di speakernya aja digedein biar mainnya di mixer kecil-kecil. Itu sebenarnya bukan masalah frekuensi batasannya untuk broadcast, tapi masalah loudness ya. Karena kalau loudness-nya kita over, di beberapa dia akan otomatis compress beberapa, bahkan malah sampai shifting pitch-nya itu sangat bermasalah. Bro Sadrak Lukas Bro Antoni Kalau sudah mau jalan silahkan loh bro Ini saya cuma berusaha untuk balesin Menjawabin ini pertanyaan-pertanyaan bro Terima kasih sekali udah nemenin Terima kasih sekali Kameranya disana terima kasih sekali Sama-sama pak Semoga bermanfaat ya bro Untuk pelayanan Cuma Pak Andi Cuma saya tadi Senang waktu Pak Andi Ngebahas Dynamic dan focal point Nah ini Untuk teman-teman musisi Maksudnya ini sangat penting sih Bukan cuma sound engineer ya Karena pada saat dynamic Itu bisa terbangun Juga dengan Layer Instrumentasi yang dimasukkan Itu sangat mempengaruhi dynamic Jadi mungkin bukan cuma Kenceng atau pelan Atau pengaturan frekuensi Yang tentunya akan di Akan di Atur sama teman-teman sound engineer Tapi bagaimana waktu Menata musiknya sudah dipikirkan Bersama dengan sound engineer Atau waktu diproduksi rekaman Memang sudah dipikirkan bersama-sama Akan menghasilkan Output audio yang akan Oke Karena focal point Di setiap bagian lagu Juga sudah Dipikirkan Kapan kenceng Kapan pelan Dengan instrumen apa Atau dengan layer yang seperti apa Itu bagus banget Pak Ya ya Betul sekali sih bro Betul sekali Memang seharusnya seperti itu ya Memang seharusnya Tapi memang kembali lagi kan Kayak yang di sesi kemarin kan bro Selama memang musisi sound man Gak memiliki pemahaman yang sama Kan malah kesannya Kayak debat kusir kan Kemana-mana kan Betul Tapi kalau memang musisi sound man Memiliki pemahaman yang sama Wah ini Solid sekali Dan pasti Secara musikalitas akan meningkat Secara teknikal akan meningkat Dan yang jelas Gak akan mengganggu jemaat bro Betul Betul Pak Iya terima kasih bro Satrak Lukas Sama-sama Pak Ada lagi nih Berapa kali level di master output RMS Bisa masuk standar broadcast RMS di Indonesia Ngejarnya mereka sampai ke 0 dB Lagi recording Tapi sebetulnya biasanya sih di luar Gak sampai 0 dB sih bro Masih ada apa Masih kadang ada yang minus 10 Kadang minus 10 Kadang minus 6 Karena di broadcast itu Kadang mereka masih membutuhkan space Untuk nanti ada iklan Ada apa Ada penambahan-penambahan apa Jadi kalau kita udah ngirim ke broadcast Langsung mentok di 0 Ya anu mereka gak bisa Mereka gak memiliki space Untuk melakukan apa-apa lagi Di sananya Kita ngomong broadcast TV stations ya Tapi kalau sudah Ke anu Ke youtube Youtube Netflix Youtube itu standarnya Minus 14 Minus 14 Minus 16 Netflix itu Minus 24 Kalau gak salah American broadcast standar itu Minus 20 LUFS nya Jadi long Anu A loudness unit Relative to full scale nya Jadi beda-beda Jika online Menggunakan satu Jika FOH Dan online Menggunakan satu mixer saja Bagaimana maksimalkan Wah ini pertanyaan menarik ini Kalau saya pribadi sih Lebih Lebih bagus Maksimalin di online Di broadcast Karena kalau di broadcast Benar Itu seharusnya Masuk ke FOH Juga sedikit lebih benar Karena apa Contohnya Kalau waktu kita soundcheck Di live Kita kan pakai CD-CD yang bagus Itu CD-CD yang kita pakai Sebagai referensi Kalau CD-nya ini Di ruangan ini benar Kamu harus pastikan CD itu di ruangan mixing Kamu untuk broadcast Sama At least mirip-mirip Kalau itu memang bisa represent Bisa digunakan sebagai referensi Dan nanti karakternya Akan lari ke sana Jadi kalau di Itu benar Di broadcastnya benar Nanti otomatis di live-nya pun juga Bisa lebih benar Karena kalau sudah di live Live itu Lebih banyak faktor ruangnya Daripada faktor sumbernya Nanti share dong Tips singkat Set compressor Itu hanya kita perlu memahami Tentang threshold-nya Jadi threshold-nya Lalu ratio-nya Lalu release-nya Dan itu nanti Masalah Masalah Kompresi itu Lebih ke Creative side Creative sama controlling side-nya Jadi Tidak akan ada patokan tertentu Cuman kalau saya Biasa di vokal-vokal Saya tidak suka Hard compression Saya lebih suka sesuatu yang lebih hidup Saya lebih punya Lebih Ada PR dikit Naik turunin Fedor dikit Lebih oke Daripada hard compression Kesannya Kayak semua sudah mati Jadi Apa Jadi 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 Apa namanya Agak Agak Lebih ke Creative side-nya sih Kalau itu Bruno Nathan Christian Untuk mastering plugin Apa saja yang digunakan Kalau saya pribadi Yang saya Sekarang saya gunakan Ini cuman L2 L2 Ultra Maximizer Sama si FB root TG Mastering Tadi tanya nih Kalau kita mix untuk live Itu biasanya Belum tentu cocok di broadcast Ya Karena di live itu Kita mix sesuai ruangan Ya benar Ya memang Lebih Lebih seperti itu Live Dan Tarik Di live itu Kita mix sesuai ruangan Nah Pernah dengar Orang-orang itu Misahin mix broadcast Dan live Ada yang tarik Multi track output Dari mixer D Pernah dengar Orang-orang itu Misahin Ya memang Dituangin Gimana Ya memang Sebetulnya sih Yang paling bagus Itu memang Tetap terpisah Jadi ada mixer Untuk FOH Ada mixer Untuk monitor Ada mixer Untuk broadcast Tapi kalau memang Dari keterbatasan Tadi saya yang Sudah sempat jelasin Kalau memang kita Bisa mereferensikan Jadi Referring Referring our mix To a record Yang harapannya itu Bisa ditranslate Ke ruangan Itu bisa Mix dengan satu Sudah ya Ada lagi Bagaimana Memisahkan Dua gitar Listrik Elektrik Kalau listrik Nanti kesetrum Nanti Bagaimana Memisahkan Dua gitar Kadang main Di frekuensi Yang sama Kalau memang Mereka main Di frekuensi Yang sama Kita harus tahu dulu Mereka memang Main di frekuensi Yang mirip Itu memang Si musisi Memang mau Bikin dia Kesannya Sebagai sesuatu Yang lebar Saling mendukung Atau memang Karena mereka Tidak tahu Oke bro Terima kasih Sudah nemenin Sudah nemenin Selamat berkati Bro Kalau Memisahkan Dua gitar listrik Kadang main Di frekuensi Yang sama Bro Antoni Mungkin mau jawab Itu Gimana caranya Memisahkan Dua gitar listrik Kadang main Di frekuensi Yang sama Itu Kan Biasa Kedengeran Gak Kedengeran Kalau aku ya Pribadi sih Gitar listrik Kan Ada dua Ya Kalau ada dua Itu kan Satu crunch Ada crunch Ada clean Ada distortion Nah Kalau misalnya Mau misahin Antara Clean dan Ya Dengan efek Itu sendiri Sebenarnya Kita udah terpisah Ya Ada distortion Ada Crunch Jadi udah Terpisah Tapi kalau mau Kadang Ada yang Ribut gitu ya Terpaksa Ya di Kiri kanan Kalau recording Si ini Kalau misalnya Gak tau deh Kalau live Live nya Gimana Lebih Kurang sama Si Bro Seharusnya Tapi kembali lagi Itu kan Kalau pemainnya Paham kan Kalau pemainnya Gak paham Tuburkan lagi Ada yang harus Kalau misalnya Lagi Tinggi Misalnya lagi Di atas Gitu Ya distortion Crunch Itu bisa Bersama-sama Itu lebih ke arah Voicing Satu voicing Di atas Satu voicing Di bawah Kalau mau Bottom nya Itu biasa Distortion Yang ambil Tapi kalau Mau untuk Crunch Crunchnya Itu ya Dia main Di atas Kalau yang Crunch Itu sudah Dijawab Bro Pak Andre Julie Terima kasih Pak Antoni Selamat istirahat Pak Antoni Thank you Sudah nemenin Sampai Malam ini Ini udah Udah Tiga jam lagi Udah Tiga jam Gila Katanya target Kita cuma Maksimal Satu Sekajah Oke Oke Kira-kira Mungkin Seperti itu dulu Teman-teman Semua Selamat Melayani Semua Jadi berkat Dimanapun Kalian Ditempatkan Tuhan berkati Bye Bye Tuhan Terima kasih.